Raja Daemon hebat yang telah membuat kekacauan di Provinsi Hijau dan memakan banyak orang sebenarnya ada hubungannya dengan Li Kingshan. Liu Hong dan Huang Binghu saling pandang. Mereka berdua tidak percaya. Kita semua adalah teman lama Kingshan selama beberapa dekade. Kamu seharusnya berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidup kita, kata Ye Dacuan dengan keras. Tentu saja, teman dari seorang teman adalah seorang teman. Jika kamu memberitahuku sebelumnya, mengapa aku ingin memakanmu? Monster Yao mengepakkan sayapnya dan terbang dari dahan, menghilang kelereng terpencil. Fantastis! Ye Dacuan duduk di tanah, sementara yang lain menghela nafas lega. Wajah mereka dipenuhi kegembiraan karena lolos dari kematian. Saudara Huang, bagaimana menurutmu? Liu Hong mengerutkan kening. Dia merasa Monster Yao telah pergi dengan terlalu mudah. Sulit untuk mengatakannya. Kita sudah selesai istirahat, jadi ayo cepat. Huang Binghu tidak ingin mempercayakan kehidupan seluruh desa pada kesetiaan Dasmon. Aku pikir juga begitu. Liu Hong mengangguk sebelum memberi perintah untuk berangkat. Master Sekte Liu, karena para Dasmon sudah mundur, mengapa kamu terburu-buru? Bahkan kuda pun tidak akan tahan jika kamu terus seperti ini. Beberapa orang tidak mau pergi. Setelah berlari sepanjang sore, bahkan menunggang kuda pun membuat mereka kelelahan. Begitu mereka rileks, mereka merasa tanah di malam musim panas senyaman tempat tidur empuk. Jika kamu ingin tinggal, maka tinggallah. Liu Hong melemparkannya dengan dingin dan menaiki kudanya. Dia menggunakan kisejati untuk mengatur pernapasan kudanya sepanjang perjalanan, sehingga kudanya tetap bertenaga. Sekarang, ia mengangkat kukunya dan berlari ke kejauhan. Semua orang hanya bisa menopang diri mereka sendiri dan mengikutinya. Beberapa orang tidak mau pindah lagi atau tidak bisa bergerak lagi setelah ancaman kematian hilang, jadi mereka tetap tinggal. Mereka mempertimbangkan apakah mereka harus kembali ke kota Qingyang atau tidak. Di sisi lain, para pemburu desa Drown Rains melintasi pegunungan sepanjang tahun. Ditambah dengan perawatan dari praktisi kilapisan ketujuh seperti Huang Binghu, mereka berhasil menahannya dengan susah payah. Tuan rumah tua, saya benar-benar tidak bisa bergerak lagi. Anda harus pergi. Seorang pemuda berusia 12 atau 13 tahun berkata kepada Huang Binghu. Dia hanya berlatih seni bela diri dalam waktu singkat, jadi kekuatan batinnya masih sangat lemah. Meskipun dia telah melemahkan otot dan tulangnya, dia tidak dapat menahan gerakan secepat itu. Hentikan omong kosong itu. Huang Binghu mengulurkan tangannya dan menepuk punggung pemuda itu. Gelombang ki sejati mengalir masuk, dan semangat pemuda segera terangkat. Terima kasih, Tuan Vila. Malam tiba, dan hutan belantara dipenuhi bintang-bintang. Tim bergerak maju dengan susah payah, dan dari waktu ke waktu, beberapa orang tertinggal. Mereka berhenti beberapa kali lagi di tengah, tetapi serigala iblis tidak mengejar mereka lagi. Sepertinya ia benar-benar ingin membiarkan mereka hidup. Saudara Huang, apakah kamu ingin memperlambat? Liu Hong bertanya, banyak murid Iron Fist tidak bisa mengikutinya. Dia tidak memiliki cukup kibawaan untuk merawat mereka. Ayo terus berjalan. Ada yang tidak beres. Huang Binghu berbalik dan menatap ke dalam kegelapan. Perasaan tidak menyenangkan di hatinya semakin kuat. Lebih dari sepuluh mil jauhnya, sebuah gerbong rusak jatuh ke pinggir jalan. Seekor kuda mulutnya berbusa dan sekarat. Dua orang sedang berdebat. Wanita itu mengkritik pria itu dengan keras, sudah kubilang kita tidak seharusnya meninggalkan kota Kingyang. Sekarang kita berakhir seperti ini. Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Anda hanya tahu cara bertanya. Pria itu juga sangat mudah tersinggung. Mereka sama sekali tidak memiliki cukup makanan untuk kembali ke kota Kingyang. Bahkan jika mereka membunuh kuda itu untuk diambil dagingnya, kuda itu akan membusuk dengan sangat cepat di musim panas seperti ini. Jika mereka terus menuju desa sungai bawah, Liu Hong dan yang lainnya mungkin sudah lama menyusuri sungai saat mereka tiba. Mengapa mereka menunggunya? Aku pasti buta karena menikahi sampah sepertimu. Bahkan sampah pun ada gunanya. Sebuah suara melengking berbicara mewakili pria itu. Pria itu merasa suara itu terdengar tepat di dekat telinganya. Menggunakan cahaya bulan yang redup, wanita itu melihat serigala iblis kecil di bahu pria itu. Ia membuka mulutnya dan hendak menjerit. Serigala iblis mengepakkan sayapnya dengan lembut dan mengeluarkan hembusan angin dingin. Ceritan wanita itu terhenti, dan luka berdarah muncul di lehernya. Kepalanya berguling. Jee, ampuni aku. Aku juga teman Li Qingshan. Jangan bunuh aku. Pria itu berkata dengan suara bergetar. Tubuh bagian bawahnya terasa basah dan panas. Baiklah, aku tahu kamu tidak bersalah, jadi aku akan membunuhmu secepatnya. Tubuh iblis meng dengan cepat tumbuh seukuran kereta kuda, mata majemuknya bersinar dengan cahaya hijau, mulutnya yang ganas terbelah menjadi beberapa bagian, menelan separuh tubuh pria itu dalam satu gigitan dan mengunyah. Enak sekali. Begitu lezat, ini bahkan lebih lezat daripada Demon Fog tidak peduli bagaimana aku memakannya. Saat ia menelan seteguk demi seteguk, secara bertahap ia berubah dari serigala iblis menjadi belalang. Di kota Qingyang, suara belalang besar, yang mengepakkan sayapnya terdengar di seluruh kota. Bayangan menakutkan berpatroli di setiap jalan dan gang, terus-menerus berburu makanan. Demon Kinya terus berkembang. Ketika mencapai tengah malam, belalang besar itu dengan enggan meninggalkan semua makanannya. Ia menutup dua gerbang kota terlebih dahulu sebelum mengepakkan sayapnya dan terbang menuju desa sungai bawah. Ketika mendengar nama, Li Qingshian, ia mengambil keputusan. Semua orang ini harus mati. Menjelang subuh, rombongan sudah sampai di desa sungai bawah. Kota yang dulunya makmur karena adanya kapal feri kini telah sepenuhnya ditinggalkan juga. Runtuhan berserakan di tempat itu. Kami akhirnya sampai di sini. Wang Lei menghela nafas dalam-dalam dan melihat sekeliling. Hanya sepersepuluh atau dua puluh orang yang meninggalkan kota Qingyang bersamanya yang tersisa. Hatinya agak berat. Jangan berhenti. Kapal feri ada di depan. Begitu kamu naik ke kapal, kamu akan aman. Liu Hong meningkatkan semangat mereka dengan keras. Sebuah dengungan aneh terdengar dari jauh. Binti kuning dengan cepat mendekat dan membesar. Belalang besar dengan Daemon Ki yang melonjak terbang mendekat. Sialan. Ayo pergi. Huang Binghu mengutuk. Dia melompat ke sebuah restoran di pinggir jalan dan menembakkan anak panah. Belalang terbang menghindari panah dengan sedikit miring. Ia berkata dengan suara serak, Teman-teman baikku, jangan lari. Biarkan aku merasakan darah dan dagingmu. Dentingan. 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 Tali busurnya bergetar saat Huang Binghu menembakkan panah demi panah, melepaskan teknik tembakan cepatnya yang pamungkas. Terlalu lambat. Terlalu lambat. Tubuh raksasa belalang terbang berubah menjadi busur, menghindari setiap anak panah dengan anggun. Itu tidak melambat sama sekali. Bahkan jika ia tidak bisa mengelak, ia akan menjatuhkan anak panah itu ke samping dengan sapuan lembut kaki depannya. Wajah Huang Binghu merosot. Dia telah berpindah-pindah sepanjang malam, terus-menerus menyalurkan Ki yang sebenarnya keklannya. Kondisinya juga sangat mengerikan. Dia sama sekali bukan lawan dari diamond belalang yang kenyang ini. Jika dia ingin menang, dia harus mengambil risiko. Hembusan angin kencang bertiup, mulut ganasnya terbuka, menggigit kepalanya. Kilatan cahaya melintas di mata Huang Binghu. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu-tunggu. Dia segera menarik busurnya seperti bulan sabit. Cincin Ki sejati melingkari anak panah, siap ditembakkan. Di belakangmu, ada satu lagi. Suara Liu Hong berubah saat dia memperingatkan dengan keras. Semua rambut Huang Binghu berdiri tegak. Daemon Ki menyerangnya dari belakang, tapi sudah terlambat baginya untuk menghindar. Dia merasakan sakit yang menusuk di punggungnya, dan belalang terbang seukuran ibu jari menembus dadanya. Masih ada sedikit noda hijau zamrut di tubuhnya. Monster itulah yang mengejar mereka. Sebenarnya ada dua. Hidupku sudah berakhir. Namun belalang terbang raksasa di depannya tidak menggigitnya. Sebaliknya, ia berbalik dan melewatinya. Darah berceceran di mana-mana, dan lengan yang terputus terbang tinggi ke udara. Jangan terburu-buru, sahabat yang baik harus dicicipi perlahan-lahan. Dengan keras, Huang Binghu jatuh dari atap. Dia melihat belalang terbang raksasa itu kembali menerkam ke arah kerumunan. Sayapnya yang berdengung seperti bilah. Lebih dari sepuluh orang berlarian di jalan ketika mereka tiba-tiba terkoyak. Di antara mereka adalah pemburu dari desa Drown Rains, serta murid Iron Fist. Ini sudah berakhir. Huang Binghu menutup matanya dengan putus asa. Melawan musuh seperti itu, meski hanya ada satu, akan sangat sulit untuk menang, apalagi dua. Belalang terbang menerkam, dan Liu Hong tahu bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri. Dia mendorong Wang Lei, yang berada di sampingnya, menjauh, dan menegakkan tubuhnya. Dia menamparkan jimat kekuatan Fajra di tubuhnya, dan gelombang cahaya kemasan melonjak dari tubuhnya, berubah menjadi ilusi Fajra. Dengan raungan yang tiba-tiba, dia meninju dengan kedua tinjunya, menggunakan gerakan, kuda besi membelah surai, ke arah belalang terbang. Dengan suara keras, belalang terbang kecil tempat monster itu berubah, seperti senjata tersembunyi, menghantam dada Liu Hong dengan keras. Ilusi Fajra segera runtuh, dan cahaya kemasan berkedip dan meredup. Kaki Liu Hong meninggalkan tanah, dan dia terbang mundur. Sementara itu, belalang terbang raksasa menggunakan kaki depannya untuk dengan mudah menembus bahu Liu Hong, melumpuhkan seluruh kemampuannya untuk melawan. Kedua belalang terbang, satu besar dan satu kecil, bekerja sama dengan sempurna. Itu tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata, pemahaman diam-diam. Di bawah kendali Raja Iblis Besar, bahkan jika kekuatan seseorang berada di atas kekuatannya, mereka belum tentu bisa menang. Sama seperti cara menangani Huang Binghu, belalang terbang tidak langsung membunuh Liu Hong. Belalang terbang kecil terus membantai manusia yang melarikan diri, sementara belalang terbang raksasa mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit, mata majemuknya mencari kemana-mana. Di mana teman baik lainnya? Ye Dacuan mengemudikan kereta ke kapal feri, dan dari waktu ke waktu, dia akan melihat ke belakang. Saat melihat nasib Huang Binghu dan Liu Hong, dia begitu ketakutan hingga jiwanya meninggalkan tubuhnya. Dia mati-matian mengayunkan cambuknya, ayo, pergi. Temukan dia. Belalang terbang mengepakkan sayapnya, menciptakan hembusan angin. Tiba-tiba muncul di samping Ye Dacuan dan bergerak di samping kereta. Mata majemuknya menatapnya dan berkata, teman baik, aku masih belum mengucapkan terima kasih dengan benar. Tidak, tidak perlu. Ye Dacuan tergagap. Itu bukan terserah kamu. Belalang terbang itu tertawa sinis. Saat hendak menangkap Ye Dacuan dan menyiksanya bersama Huang Binghu dan Liu Hong, pedang ki tiba-tiba bersiul. Belalang terbang itu buru-buru menghindar, namun salah satu antenanya masih terpotong. Pesawat tersebut menabrak bangunan tempat tinggal di pinggir jalan terlebih dahulu, menyebabkan bangunan tersebut runtuh dengan suara keras, asap dan debu beterbangan kemana-mana. Ye Dacuan melihat seorang pria berpakaian merah memegang pedang besar dengan ringan menginjak batang kereta, dan dalam sekejap, dia mengayunkan pedangnya ke arah bangunan tempat tinggal yang runtuh. Dengan suara mendesing, belalang terbang kecil itu melesat ke arah kepala pria berpakaian merah itu. Pria berpakaian merah itu menurunkan pedangnya dan menebas ke samping, memaksa belalang terbang kecil itu mundur. Dengan suara keras, pecahan batu bata dan ubin beterbangan kemana-mana. Belalang terbang raksasa itu tiba-tiba menerkam, mulutnya yang tajam menggigit pria berpakaian merah itu. Pria itu menyerang dengan telapak tangannya. Dia mengenakan sarung tangan merah menyala di tangan yang tidak memegang pedang, dan dengan kilatan tanda merah, itu segera berubah menjadi telapak api raksasa yang menyala, menamparkan belalang terbang itu. Penjaga elang merah, praktisiki lapisan ke-10. Huang Binghu sangat gembira, dia melompat dari tanah, mengambil lengannya yang terputus, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sambil memegang anak panah panjang yang berkelap-kelip dengan cahaya spiritual, dia menyerang ke depan. Penjaga elang merah telah mencapai puncak praktisiki. Dia telah membuka semua meridian di tubuhnya, dan dengan telapak tangan dan pedang, dia mampu menekan dua belalang terbang, satu besar dan satu kecil. Dengan Huang Binghu mengawasi dari samping, belalang terbang itu didorong berulang kali, akhirnya melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Keke, teman baik lainnya, datang dan bunuh aku. Penjaga elang merah ingin mengejarnya, tetapi ketika dia melihat mayat-mayat berserakan di tanah, dia berhenti. Tidak peduli pihak mana yang dia pilih untuk dikejar, dia mungkin akan berhasil pada akhirnya, tetapi semua orang di sini harus mati bersamanya. Terima kasih, rekan Daois, karena telah menyelamatkanku. Kata Huang Binghu. Wang Lei juga mengucapkan terima kasih sambil mendukung Liu Hong. 992. Jangan bilang kamu adalah mantan penguasa Istana Proud Swat. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Liu Hong terkejut. Di masa lalu, Istana Proud Swat memiliki kemasyuran di dunia persilatan, namun dikabarkan bahwa Sang Tuan telah lenyap setelahnya, dan Istana Proud Swat pun menurun. Dia tidak pernah berpikir itu akan menjadi praktisi Ki yang begitu kuat. Itu sudah lama sekali. Aku tidak menyangka ada orang yang masih mengingatnya. Liu Su Kuang tertawa terbahak-bahak saat janggut lebatnya bergetar. Mohon tunggu sebentar. Kita tidak bisa meninggalkan mayat-mayat ini untuk Dasmon malang itu. Dia melambaikan tangan kanannya dan Ki yang sebenarnya melonjak, mengumpulkan mayat-mayat itu menjadi tumpukan. Mereka masih hidup beberapa saat yang lalu, namun kondisi mereka telah direduksi menjadi seperti itu. Pemandangan berdarah itu membuat Liu Hong merasa agak mual. Bola api terbang dari tangan Yu Su Kuang dan mendarat ditumpukan mayat. Mereka menjadi abu dalam sekejap mata. Wang Lei tiba-tiba menangis. Ternyata, dia membawa seluruh keluarganya ketika dia datang ke prefektur Clear River. Awalnya, dia telah mengurus keluarganya, dan mereka berhasil sampai di sini setelah melalui banyak kesulitan. Pada akhirnya mereka semua mati karena serangan belalang. Jika Liu Hong tidak mendorongnya, dia pasti sudah mati juga. Liu Hong menghela nafas panjang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis juga. Yu Su Kuang sudah terbiasa dengan hal ini. Sejak wabah belalang, entah berapa banyak orang yang mati karena serangga tersebut. Jarang sekali jenazah mereka ditinggalkan untuk dikremasi. Tempat ini telah menjadi gurun sejak setahun yang lalu. Bahkan belalang biasa pun jarang, namun dua dasmon belalang benar-benar muncul. Aneh sekali. Daemon malang itu sepertinya mengenali Li Qin Shen, Huang binggu ragu-ragu sebelum menjelaskan bagaimana dia berbicara dengan Gu Daemon. Li Qin Shen. Yu Su Kuang terkejut. Jalur kultifasinya banyak hubungannya dengan Li Qin Shen. Dia berkata dengan serius, Aku tahu satu atau dua hal tentang ini. Raja belalang yang melonjak awalnya ditindas di aula penindas iblis di biara cande Fanaga. Setelah itu, ia menyihir seorang biksu terkemuka dan entah bagaimana melarikan diri. Aku belum pernah mendengar bahwa itu terhubung ke Li Qin Shen. Berdasarkan situasi saat ini, saya khawatir itu bukan rasa syukur, tapi permusuhan. Ini menyusahkan. Ekspresi Huang binggu menjadi gelap. Berdasarkan kecepatan pertumbuhan iblis belalang, itu lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Sekarang setelah ia memanggil iblis belalang lainnya, jelas bahwa ia bertekad untuk menangkap mereka. Selain itu, mereka tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. Sebaliknya, mereka ingin membuat mereka tetap hidup untuk menyiksa mereka secara perlahan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, kebencian iblis belalang terhadap mereka semakin dalam. Rasanya tidak enak menjadi sasaran Raja Daemon. Baiklah, ayo naik perahu dulu. Yusukuang memimpin orang-orang yang selamat dan beruntung menuju penyeberangan feri. Benar saja, ada kapal naga yang menunggu di sana. Itu bisa menampung dua atau tiga ratus orang, tetapi saat ini kurang dari sepersepuluh orang yang menaikinya. Saat matahari terbit di timur, perahu naga berlayar dan menuju hilir. Yusukuang bersandar pada pedangnya saat dia berdiri di geladak. Pakaian merahnya berkibar tertiup angin saat pemandangan di kedua tepi sungai dengan cepat surut. Rekan Daois Yu, apakah ada orang lain yang bisa membantu? Huang Binghu keluar dari kabin, lengannya yang terputus sudah terpasang kembali. Apakah kehadiranku tidak cukup? Yusukuang tertawa. Bukan itu maksudku, kata Huang Binghu buru-buru. Saya hanya bercanda. Tidak perlu terlalu gugup. Saya juga sudah mempertimbangkan apakah saya harus meminta bala bantuan atau tidak. Demi wabah belalang saat ini, tidak ada petani yang mampu bermalas-malasan. Semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin banyak masalah yang akan terjadi. Kalau tidak, pemimpin sekolah Li tidak akan mengirim saya ke sini. Dia akan datang secara pribadi. Aku mengerti itu. Namun, jika Soaring Lokas King mengirimkan belalang yang lebih kuat lagi, maka seluruh kapal akan terancam mati. Yu Sukuang mengangguk. Dia menyentuh tablet perunggu merah di pinggangnya dan diam-diam mengambil keputusan. Apakah lenganmu baik-baik saja? Tidak apa-apa sekarang, tapi aku tidak akan bisa menggunakan busur untuk waktu yang lama. Mudah-mudahan, ini tidak akan bisa digunakan seumur hidupku. Saat kita sampai di kota prefektur, kita bisa meminta murid fakultas kedokteran untuk melihatnya. Tidak akan ada efek sisa apapun. Perahu itu bergerak seperti angin, menempuh jarak yang sangat jauh dalam satu hari. Ketika mereka melewati kota Jiaping, Ye Dacuan keluar untuk melihat-lihat sebelum kembali ke kabin. Saat bulan terbit ke langit, wangi bunga terbawa angin. Wajah Yu Sukuang bersinar. Dia menggenggam tangannya. Salam, Komandan Hua. Hilangkan formalitasnya. Sesosok cantik mendarat dengan anggun di bagian depan perahu. Dia bertanya dengan lembut, kamu bilang Raja Belalang melonjak menyerangmu karena kamu kenal Li Qingshan. Iya, Yu Sukuang juga menganggap alasan ini agak dipaksakan, dan dia juga tidak berharap Komandan Hua segera bergegas. Di dalam kabin, Huang Binghu dan Liu Hong selalu tegang. Mereka segera bergegas ketika mendengar gangguan tersebut. Yang mereka lihat hanyalah Yu Sukuang melapor kepada seorang wanita dengan sopan. Aroma samar bunga masih melekat di udara. Bahkan angin sungai pun tak mampu membubarkannya. Fitur wajah wanita itu indah, sosoknya anggun, dan sikapnya anggun. Dia tampak seperti peribunga yang telah turun, tetapi dia memiliki rasa harga diri yang alami. Dia mengenakan seragam Komandan Scarlet Hauk. Wanita itu melirik melewati mereka. Huang Binghu dan Liu Hong menundukkan kepala dan membungkuk. Mereka berdua merasa lega, merasa hidup mereka akhirnya aman. Dia bertanya, Kalian berdua dari kota Qingyang. Apakah Anda kenal Li Qingshan? Liu Hong dan Huang Binghu sama-sama menyebutkan hubungan mereka dengan Li Qingshan. Kalau begitu, kebetulan sekali hari ini, wanita itu tersenyum. Dia sangat cantik. Tiba-tiba, dia mengarahkan pandangannya ke arah kedalaman langit malam, dan sekuntum bunga emas mekar di antara jari-jarinya. Tiba-tiba, ia mengeluarkan seberkas cahaya tipis kemasan, menghilang dalam sekejap. Seekor belalang berubah menjadi seukuran belalang biasa dan terbang di udara, mengikuti di belakang perahu dari jauh. Jaraknya terlalu jauh, bahkan Yusukuang pun gagal menemukannya. Namun, justru karena itulah dia hanya fokus pada perahu kecil sehingga dia mengabaikan kedatangan komandan Hua. Tiba-tiba, ada kilatan cahaya kemasan. Bahkan sebelum dia sempat menjawab, dia tertusuk, jatuh dari langit. Baru pada saat itulah Yusukuang dan yang lainnya menyadari bahwa mereka telah dibuntuti sepanjang waktu. Mereka semua merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Untungnya, mereka tidak meminta bala bantuan sebelumnya, atau mereka akan mati mengenaskan jika belalang yang lebih kuat menyerang. Sekarang, kita akan lihat seberapa dalam kebencian raja belalang yang melonjak. Komandan Hua, kata, meskipun Soaring Lokasking memiliki banyak klon, hanya sedikit yang bisa mengancamnya, dan dia terus-menerus diserang dari semua sisi. Dia tidak perlu mengerahkan kekuatan sebesar itu karena kebencian. Saat sungai mengalir, emosinya sedikit berfluktuasi. Dia menatap bulan yang cerah dan berpikir, kakak Li, kamu baik-baik saja. Mereka tidak menemui bahaya lagi selama sisa perjalanan. Perahu mendekati kota Clear River dengan lancar. Semua orang tiba di geladak. Kota itu terang-benderang di bawah langit malam, terpantul di air sungai jernih. Hirup ikut terbawa angin malam, menampilkan keaktifan yang telah lama ditunggu-tunggu. Akhirnya, pemandangan itu bukan lagi pemandangan terpencil yang menggugah semangat semua orang. Sebelum Yusukuang dan yang lainnya bisa merayakannya, komandan Hua tiba-tiba menoleh ke belakang. Yang mereka lihat hanyalah awan hitam yang muncul dari Cakrawala. Itu adalah awan yang terdiri dari jutaan belalang. Ada banyak lon dari Soaring Lokas King dengan Daemon Ki juga. Mereka menerjang menuju perahu dan kota Clear River dengan aura yang bisa melahap segalanya. Ini adalah wabah belalang yang sebenarnya. Sebelum bencana dahsyat ini, Yusukuang dan yang lainnya berubah karena terkejut. Lonceng alarm berbunyi di kota prefektur Clear River terngiang di hati setiap orang. Hem, Daemon Ki yang berat apa di depan? 993 Setelah Li Qingshan tiba di Provinsi Green, dia tidak segera bergegas ke prefektur Clear River. Sebaliknya, dia mencari keberadaan Rusin terlebih dahulu. Dia berencana membujuknya untuk kembali ke selatan. Dia bahkan secara khusus membuat N kecil menjadi dewa untuk ini. Ketika dia menemukan Rusin setelah berusaha cukup keras, dia saat ini sedang berjalan melalui desa terpencil sendirian, tangannya di belakang punggung sambil berpikir. Dia benar-benar mengabaikan Li Qingshan yang turun dari atas. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Hanya ketika Li Qingshan memanggilnya barulah dia berbalik. Apa hubungannya denganmu? Mengapa kamu tidak bercocok tanam dengan baik di selatan? Mengapa kamu kembali ke Provinsi Hijau? Li Qingshan bertanya. Aku sudah memberitahumu. Apa hubungannya denganmu? Jangan bilang kamu tidak tega berpisah denganku. Li Qingshan terkikik dan berjalan mendekat. Aku tahu itu. Seseorang mengalami delusi lagi. Rusin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kalau begitu aku tidak mengerti. Provinsi Hijau bukanlah tempat yang baik saat ini, apalagi tempat tinggalmu di Pegunungan Rantai. Itu juga tidak bisa dibandingkan dengan kultus racun segudang. Ini sangat merugikan budidaya. Aku, aku menyarankanmu untuk kembali ke Provinsi Kabut. Li Qingshan langsung melanjutkan pengejaran. Lalu kenapa kamu ingin kembali ke Provinsi Hijau? Rusin menjawab dengan sebuah pertanyaan. Apakah kamu tidak tahu? Jelas ada beberapa keluhan yang belum terselesaikan. Sama bagiku. Tuanku masih di Prefektur Clear River. Rusin memikirkan lelaki tua yang pendiam dan berkulit gelap. Jika bukan karena dia, dia pasti sudah lama mati di hutan Provinsi Kabut. Meskipun mereka tidak tampak dekat dengan orang luar, tidak berlebihan jika menggambarkan mereka sebagai ayah dan anak. Setelah beberapa dekade bimbingan yang tak kenal lelah, dua kata, Rusin, adalah harapan terbesar yang dia miliki untuknya. Namun, dia tidak bisa melepaskan kebenciannya. Itulah sebabnya dia bersikeras untuk pergi ke selatan menuju Provinsi Kabut. Namun, hasilnya tidak terlalu buruk. Setelah menyelesaikan keluhannya, tiba saatnya dia membalas budi. Hasilnya, dia kembali ke Provinsi Hijau dengan tegas. Adapun apakah itu karena Li Qingshan, dia sendiri tahu betul. Orang tua berkulit gelap itu. Li Qingshan tercengang. Dia dipelototi oleh Rusin. Dia tersenyum dan berkata, Senior Huachi. Benar saja, aku terlalu memikirkan banyak hal. Aku lega. Anda bisa yakin selama sisa hidup Anda, kata Rusin. Lalu kenapa kamu tidak kembali ke Prefektur Clear River? Kenapa kamu berkeliaran di sekitar sini? Li Qingshan kemudian bertanya. Saya sedang memikirkan cara menangani wabah belalang ini. Apa yang bisa kamu lakukan mengenai hal itu? Itu adalah Soaring Lokas King, salah satu dari 72 Raja Iblis dari beberapa ribu tahun yang lalu. Bahkan aku tidak berani mengatakan bahwa aku bisa menghadapinya. Raja belalang yang melonjak hanyalah sumber wabah belalang. Bahkan jika kamu membunuhnya sekarang, wabah itu akan berlanjut untuk waktu yang lama. Benar-benar, Li Qingshan tidak peduli. Selama dia membunuh Soaring Lokas King, yang tersisa hanyalah belalang biasa. Ancaman apa yang akan mereka timbulkan? Lihat, Rusin melambaikan tangannya, dan sebidang tanah terbang keluar dari tanah. Dia melemparkannya ke Li Qingshan dengan santai. Ini telur belalang. Ada beberapa lusin telur di sana, dan ada dua atau tiga ribu telur seperti ini di area kecil di bawah kakiku. Li Qingshan menghancurkan telur di tangannya dan melakukan beberapa perhitungan di dalamnya. Dia tidak bisa tidak terkejut. Seratus ribu belalang telah menetas di area sekecil itu. Di seluruh Provinsi Hijau, angka tersebut merupakan angka astronomis. Sepanjang jalan, saya telah melihat situasi seperti ini di mana-mana. Ini mungkin semua bagian dari rencana Raja Belalang yang melonjak. Yang perlu dia lakukan hanyalah bersembunyi dan tidak ditemukan, dan wabah belalang akan terus berlanjut. Semua pembudidaya dari yang bisa dilakukan Provinsi Hijau hanyalah berlarian dan memadamkan api di mana-mana. Mereka pasti akan disergap oleh klon Raja Belalang melonjak. Dan jika mereka mengabaikannya, jumlah manusia akan menurun dengan cepat, dan seluruh komunitas budidaya di Provinsi Hijau akan menurun. Tidak heran dia ditekan di bawah Demon Suppression Hall. Lee King San menggelengkan kepalanya. Ini bisa dibilang teroris super untuk mampu melawan seluruh komunitas budidaya di Provinsi Hijau sendirian. Jika metodenya tidak begitu gila, dia harus mengagumi Raja Belalang yang melonjak ini. Meskipun aku tidak bisa melakukan apapun pada soaring Lokas King, aku bisa menghadapi belalang biasa atau bahkan klon yang lebih lemah. Tanpa cakar ini, wabah belalang ini bisa dihentikan. Mata Ruxin bersinar penuh percaya diri. Atau wabahnya, Lee King San langsung menebak. Itu benar. Ruxin berjalan sambil mengumpulkan telur-telur itu. Dia dengan hati-hati memilihnya, dan tidak ada yang tahu apa kriterianya. Belalang bisa sakit, Lee King San menyusulnya. Makhluk hidup manakah yang tidak sakit? Kultifator tidak sakit. Semua kondisi yang berbahaya adalah penyakit. Hanya saja Anda tidak menyadarinya. Jika Anda tidak berhati-hati dalam berkultifasi, Anda tidak hanya tidak dapat memperpanjang hidup Anda, Anda juga akan menjadi gila dan mati mendadak. Ini lebih buruk daripada penyakit apapun. Ruxin menepuk dada Lee King San dengan ringan. Dibandingkan dengan iblis Ruxin, ini adalah penyakit jantung. Jika kamu mengatakannya seperti itu, itu masuk akal. Lee King San meraih tangannya. Itu sehangat batu giyok. Kalau tidak, menurut Anda penyakit apa yang ditangani oleh dokter kekaisaran di rumah sakit kekaisaran? Flu, demam, invertilitas. Nah, invertilitas tetap perlu diobati. Lagipula, sulit bagi para kultifator untuk memiliki anak. Singkatnya, mereka merawat para petani yang tidak akan sakit. Ruxin memegang tangannya dan berjalan perlahan. Baiklah, sekarang kamu ingin menyembuhkan penyakit Soaring Lokas King dan menyelamatkan seluruh provinsi hijau, kan? Setidaknya kamu masih punya otak. Ruxin memuji. Kamu seorang mutan, tapi kamu datang jauh-jauh ke provinsi hijau. Kamu bahkan tidak peduli dengan dirimu sendiri. Kamu hanya peduli menyelamatkan nyawa manusia. Penyakit mental macam apa ini? Lee King San tertawa. Apakah Anda memahami kebaikan dokter? Tidak. Menurutmu, hadiah apa yang akan diberikan Raja Chu kepadaku jika aku berhasil meneliti wabah ini? Ruxin tersenyum cemerlang, memperlihatkan giginya yang putih dan rapi. Saya rasa tidak ada kekurangan manfaatnya. Lee King San tertawa. Dia tidak bisa tidak mengagumi kecerdasannya. Kalau begitu sebaiknya kamu bergegas. Jangan biarkan orang lain mendahuluimu. Mahasiswa normal di fakultas kedokteran tidak akan membuang waktu mereka untuk hal ini. Ruxin tidak khawatir sama sekali. Landasan sekolah kedokteran adalah menyembuhkan penyakit, bukan menciptakan wabah penyakit. Bahkan, hantu wabah pada dasarnya adalah metode pengobatan. Membunuh dan melukai musuh adalah hal kedua. Mereka tidak akan menghususkan diri dalam menciptakan wabah penyakit sama sekali. Meski dampak wabah sangat mengerikan, namun sebenarnya sangat tidak berguna. Ruxin tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu dan energi untuk hal ini jika dia tidak memiliki dendam yang mendalam terhadap mereka. Dalam pertarungan langsung, segalanya lebih baik daripada menggunakan wabah. Terlebih lagi, setelah puluhan tahun melakukan penelitian dan bantuan dari seorang kultifator hebat, dia baru mampu menciptakan wabah yang layak setelah dia melewati kesengsaraan surgawi kedua. Selain itu, itu hanya bisa digunakan melawan musuh di level praktisiki. 994. Jika ada sesuatu yang memerlukan bantuan, jangan ragu untuk bertanya. Li Qingshan menepuk dadanya sebelum menambahkan, ini bukan untukmu. Aku punya keluhan dengan Raja Belalang yang melonjak. Saat aku kembali ke Provinsi Hijau kali ini, jika aku mendapat kesempatan, aku akan menghabisinya juga. Menjauhlah dariku, kata Ruxin. Saya tidak bercanda, kata Li Qingshan. Aku tidak bercanda. Apakah kamu tidak punya keluhan dengan Soaring Lokas King? Jika dia melihat ini, Ruxin mengangkat tangan Li Qingshan dan memberi isyarat. Siapa yang tahu kecelakaan apa yang mungkin, Baik-baik saja maka, Li Qingshan melepaskan tangan Ruxin. Dengan metode kultivasi dan kultivasinya, dia pada dasarnya tidak akan berada dalam bahaya selama tubuh utama Soaring Lokas King tidak mengambil tindakan. Dia memberikan tablet Giyok padanya. Jika Anda menemui bahaya, saya akan berada di sana segera setelah saya dipanggil. Saya harap Anda segera menghabiskan pesticida Anda. Li Qingshan menggenggam tangannya dan mengucapkan selamat tinggal, tapi dia merasa agak enggan di dalam hati. Saat dia menatap wajahnya, dia tiba-tiba teringat bagaimana dia telanjang bulat di hutan suram Provinsi Kabut. Dia menggelengkan kepalanya dan menghilangkan pemikiran ini. Dia memeluknya dengan lembut, tetapi sensasi kontaknya sekeras batu Giyok. Dia tersenyum. Kamu benar-benar tidak memberiku muka apapun. Baiklah, kamu bisa meluangkan waktu untuk melakukan penelitian. Aku pergi. Li Qingshan berangkat, kembali ke sisi N kecil dan burung Phoenix kecil yang menunggu di kejauhan. Ruxin diam-diam menghela nafas lega sebelum mengerutkan bibirnya. Pestisida. Itu nama yang bagus. Li Qingshan dan Little Ann tiba di Pegunungan Chain. Melihat keluar, gunung-gunung tandus naik dan turun. Hanya pegunungan yang relatif lebih dingin dan tinggi yang tetap menghijau. Mengingat kembali pemandangan yang mereka lihat di sepanjang jalan, wabah belalang tampak lebih mengerikan daripada wabah setan di Provinsi Kabut. Ayah, di sini kosong. Apa yang bisa dimainkan di sana? Setelah melakukan perjalanan lebih dari 100 ribu kilometer, burung Phoenix kecil itu sudah puas terbang. Dia sedang terburu-buru mencari sesuatu yang menarik untuk dilakukan. Tidak ada yang menyenangkan di sini, tapi ini rumah ayahmu. Li Qingshan dan N kecil saling bertukar pandang. Kehangatan memenuhi mata mereka. Ini adalah tempat pertama mereka menetap setelah meninggalkan desa Crouching Oaks. Pegunungan ini, terlalu biasa. Burung Phoenix kecil telah menyaksikan pemandangan menakjubkan gunung Fire Melt dan pemandangan megah kota Towering, jadi standarnya sudah sangat tinggi. Bahkan jika pegunungan Yue tidak terkena dampak wabah belalang, pegunungan tersebut tidak jauh lebih baik daripada pegunungan biasa. Bukan pegunungan ini, tapi yang di sana. Li Qingshan terbang dan mendarat di tebing yang menonjol di tengah puncak yang sepi. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut mengusap dinding batu. Debu berhamburan, memperlihatkan tiga kata, rumah Qingxiao. Membuka pintu gunung, Phoenix kecil bergegas masuk ke dalam gua dan dengan cepat terbang satu putaran. Cahaya yang terpancar darinya menerangi lereng gunung yang gelap saat dia berteriak, Ayah, rumahmu kecil sekali. Kecil, tempat yang aku tinggali di masa lalu bahkan tidak seper seribu ukuran tempat ini. Berapa banyak kesulitan yang harus saya lalui untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Saya belum mengajari Anda apapun setelah keluar begitu lama, jadi sebaiknya Anda mengalami tempat ini terlebih dahulu, kalau-kalau Anda tidak tahu betapa beruntungnya Anda. Li Qingshan berkata dengan putus asa, keberuntungan burung Phoenix kecil itu terlalu bagus. Dia tidak hanya memiliki garis keturunan burung Phoenix yang kuat, tetapi dia juga memiliki kekuatan komandan Daemon saat dia dilahirkan. Dia dirawat oleh pohon wutong dewa di gunung api meleleh, dan dia mendapat dukungan Li Qingshan ketika dia keluar. Jalan hidupnya pada dasarnya mulus tanpa ada kemunduran sama sekali. Jika ini terus berlanjut, itu bukan hal yang baik. Dia tidak ingin mengubah namanya menjadi Tianyi atau semacamnya di masa depan. Tolong jangan, Ayah, bukankah ini lebih buruk dari gunung api meleleh? Phoenix kecil itu menerjang dan memohon. Selama kamu mengalahkan tasbih ini, aku akan membiarkanmu keluar. Kalau tidak, N kecil mengambil tasbih tengkorak. Burung Phoenix kecil itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia telah dipetik beberapa kali lagi, jadi dia benar-benar memahami satu hal. Tidak peduli betapa lembut dan baik hati wanita ini, jauh dilubuk hatinya dia tetap menakutkan. Tahukah kamu kenapa aku datang ke Provinsi Hijau? Li Qingshan bertanya dengan tegas. Untuk membunuh seekor naga, burung Phoenix kecil segera berkata. Kamu belum pernah melihat Raja Naga Laut, tapi kamu pernah melihat Raja Pohon Beringin. Mereka adalah Raja Daemon dari sepuluh arah yang sama terkenalnya. Aku ingat kamu bilang kamu ingin membantuku, kata Li Qingshan dengan tegas. Iya, Phoenix kecil itu ragu-ragu. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan Raja Pohon Beringin. Jika dia menghadapi lawan seperti itu, dia tidak akan bisa membantu sama sekali. Atau kamu hanya mengatakan itu? Tidak, aku harus bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Kalau begitu biarkan aku melihatnya. Li Qingshan menganggup puas. Seorang anak akan selalu menjadi anak-anak. Itu hanya tasbih. Ayo, kata burung Phoenix kecil kepada N kecil, penuh dengan semangat juang. Dengan jentikan jari Little N, tasbih tengkorak berubah menjadi kerangkas setan di udara dan menghempaskan burung Phoenix kecil itu. Meskipun tasbih tengkorak telah rusak parah dalam tiga kesengsaraan surgawi, dengan lebih dari setengahnya langsung hancur dan dimusnahkan, tasbih yang tersisa memiliki peningkatan kekuatan kualitatif. Jika ada cukup sumber daya untuk memperbaikinya, masing-masing dari mereka akan memiliki kekuatan Raja Daemon. Tasbih yang dikeluarkan Little N adalah yang paling utuh di antara mereka. Dia menekan burung Phoenix kecil itu ke bawah dan memukulnya dengan baik, sambil mencabut beberapa bulunya. Namun, ini semakin merangsang keganasan burung Phoenix kecil itu. Memang layak untuk dipengaruhi oleh pemikiran Li Qingshan. Aku tidak akan bersikap lunak. Jika kamu kalah, matilah. Siapa yang ingin kamu bersikap lunak? Oleh karena itu, setelah terbang sejauh ratusan ribu mil, burung Phoenix kecil itu memulai kehidupan penjara yang lebih sulit. Lereng gunung yang gelap telah menjadi sebuah arena. Pergi lebih awal dan kembali lebih awal. N kecil memberi isyarat kepada Li Qingshan sebelum duduk dan terus merenungkan kitab suci. Setelah menjalani kesengsaraan surgawi ketiga dan mencapai keseimbangan antara agama Buddha dan setan, dia memperoleh pemahaman baru tentang kitab suci Buddha dan Diana. Saat ini, dia sedang memahami kitab suci aliran Vinaya dan aliran Chan sekali lagi. Li Qingshan berbalik dan meninggalkan tempat tinggalnya, kembali ke prefektur Clear River. Dia berencana bertemu dengan beberapa teman lama sebelum menuju utara ke biara Chandavanaga bersama Little N. Namun, dia masih berada 50 km jauhnya dari kota Clear River ketika Daemonki melonjak ke udara di kejauhan. Hmm, Daemonki yang berat apa di depan? Begitu dia mengatakan itu, dia mendengar teriakan dari jauh di mana Daemonki melonjak ke udara, semua teman Li Qingshan harus mati. Persetan dengan ibumu, Li Qingshan menjadi sangat marah. Dia tidak lagi berminat untuk menaiki awan dengan santai lagi. Gelombang udara tiba-tiba muncul di belakangnya, bersiul di udara. Kawanan serangga membanjiri, Hua Chenglu mengerutkan kening dan membentuk segel dengan jari-jarinya. Keharuman bunga meresap ke sekeliling, dan keharuman yang tersisa menjadi nyata, menyelimuti semua orang di geladak. Dia tiba-tiba meninggalkan kapal naga dan terbang di atas permukaan air, terbang menuju prefektur Clear River. Kapal naga besar itu meluncur ke depan sedikit lebih jauh sebelum ditelan oleh segerombolan serangga. Dengan pekikan yang memekakan telinga, lambung kapal yang kokoh dikunyah dengan paksa oleh belalang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan lunas yang paling kokoh pun telah hilang. Manusia yang diselimuti oleh aroma tersebut belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengerikan bahkan dalam mimpi buruk mereka, dan mereka terbang di atas sungai tanpa menyentuh tanah. Selain Yusu Kuang, Huang Binghu, dan Liu Hong yang tetap tenang, semua orang menjerit histeris. Hua Chenglu tahu bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh belalang biasa, dan Dasmon belalang tidak akan pernah mau makan makanan seperti itu. Itu masih merupakan sesuatu yang telah dilakukan oleh Soaring Lokas King. Kawanan serangga itu bukan sekadar kumpulan belalang. Semua klon dari Soaring Lokas King memancarkan Daemon Ki yang melonjak, menyatu dengan setiap sudut kawanan. Terinfeksi oleh Daemon Ki, belalang biasa juga bermutasi. Mereka membengkak, dan mulut mereka menajam. Mereka beralih dari serangga yang memakan rumput menjadi binatang karnivora. Satu saja bukanlah apa-apa. Mereka bahkan mungkin tidak lebih kuat dari anjing liar, tapi bagaimana jika jumlahnya jutaan. Meskipun masa hidup belalang yang berubah ini sangat singkat, kurang dari satu jam, mereka adalah aspek yang paling ganas dari wabah belalang. Kemanapun mereka lewat, pasti ada tanah tandus. Soaring Lokas King tidak datang hanya untuk orang-orang ini. Dia akan membantai seluruh kota. Hua Cheng Lu mengerti. Melirik dari sudut matanya, dia melihat lebih dari selusin belalang yang telah mencapai General Daemon bergegas dari segala arah. Termasuk tukang perahu dan juru mudi di kapal, dia ditemani beberapa lusin orang. Ini cukup membebaninya, jadi dia bergerak lebih lambat. Sama seperti Raja Pohon Beringin dan Raja Paus Besar yang dikenal sebagai besar, Raja Belalang Melonjak terkenal karena kecepatannya yang melonjak, itulah sebabnya pengepungan komunitas budidaya di Provinsi Hijau telah gagal. Berkali-kali lagi, semua klonnya mewarisi karakteristik ini, jadi kecepatannya sangat cepat. Sekalipun Hua Cheng Lu tidak membawa siapapun bersamanya, tetap saja sulit baginya untuk melarikan diri. Komandan, ini tidak akan berhasil. Kata Yu Su Kuang. Aku tahu. Wajah Hua Cheng Lu menegang. Keharuman yang menyelimutinya tiba-tiba hilang, meninggalkan semua manusia. Dia bukan lagi gadis kecil sebelumnya. Terutama setelah mengalami imbuasi kebijaksanaan, Raja Pohon Beringin, dia telah mengembangkan tekad untuk membunuh. Manusia berhenti menangis dan terbang ke depan sedikit lebih jauh. Bahkan sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, mereka jatuh ke sungai dengan bunyi celepuk. Tidak, Liu Hong dan Huang Binghu berteriak dengan sedih. Di antara mereka adalah murid-murid yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama mereka, serta anggota klan yang menaruh semua harapan mereka pada mereka. Maafkan saya, kedua teman saya. Yu Su Kuang menghela nafas. Liu Hong dan Huang Binghu sama-sama terdiam. Dengan pengalaman mereka, mereka dapat sepenuhnya memahami pilihan ini, namun mereka tidak dapat menerima kenyataan dengan mudah. Mereka telah mengalami begitu banyak bahaya dalam perjalanannya, namun akibatnya sangat mengerikan. Hua Cheng Lu segera mempercepat langkahnya, tapi dia masih belum lepas dari bahaya. Pengepungan Jenderal Daemon belalang perlahan mendekat, dan dengungan sayap mereka yang mengepak terus mendekat. Dia melemparkan jimat merah lainnya, yang tiba-tiba berubah menjadi angin puyuh, mendorongnya ke depan dengan cepat. Dia keluar dari pengepungan dalam satu pukulan, tapi bahkan sebelum dia bisa merayakannya, sosok kuning muncul di hadapannya. Seorang pria menghalangi jalannya. Pria itu memiliki sepasang antena di kepalanya, dan dia mengenakan lapisan sayap belalang transparan di punggungnya. Mata majemuknya tanpa emosi saat dia menatap Hua Cheng Lu. Dia bertanya, Kamu juga teman Li Qingshan? Itu benar. Hati Hua Cheng Lu tenggelam. Dia diam-diam mengeluarkan jimat iskep, tapi Dasmon belalang di hadapannya telah mencapai komandan Daemon. Dia jauh lebih kuat darinya, jadi dia tidak percaya diri untuk melarikan diri bahkan jika dia menggunakan jimat iskep. Betapa beraninya kamu, Anda bisa dianggap cantik di antara manusia, jadi rasanya pasti enak. Anda ingin menggunakan jimat iskep. Berhenti bermimpi, Anda tidak dapat melarikan diri. Jika kamu tidak mengakuinya, aku mungkin akan menyelamatkan nyawamu, tapi sekarang. 995. Liu Zhangqing sedang menangani urusan resmi di kantor pemerintah. Dokumen resmi bertumpuk di atas meja seperti gunung kecil. Meskipun ia adalah seorang penggarap yayasan bangunan yang energi dan kekuatan fisiknya jauh melebihi orang biasa, ia masih sangat sibuk, menyesal tidak mengundurkan diri dari jabatan ini lebih awal. Tiba-tiba, pasukan soaring lokas tiba, dan alarm di kota berbunyi. Dia bahkan tidak bisa diganggu dengan penyesalan. Dia segera meminta bala bantuan dari kota Komando Rui saat dia bergegas ke ruang tamu awan dan hujan. Untuk menghindari situasi seperti ini, setiap kota prefektur memiliki para penggarap inti emas yang mengawasinya selain dari formasi skala besar. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas formasi. Orang yang bertanggung jawab atas prefektur Clear River saat ini berdiri di atap Parlor of Cloud and Rain. Dia mengenakan gaun hitam yang husuk, dan wajahnya ditutupi kerudung hitam tebal. Matanya yang seperti burung phoenix menatap segerombolan serangga yang menyelimuti langit. Tiba-tiba, dia berseru, Cheng Lu. Dia akan terbang dan memberikan bantuan. Master Sekte Kiyu, Anda tidak harus. Liu Changqing bergegas mendekat dan mencoba membujuknya. Prefekt Liu, Cheng Lu masih di luar. Begonia mengerutkan kening. Bahkan jika kamu pergi, kamu mungkin tidak bisa menyelamatkan Komandan Hua. Jika tidak ada orang yang bertanggung jawab atas formasi di kota, Raja Belalang yang melonjak akan segera menerobosnya. Dimakan oleh serangga, Liu Changqing membungkuk ke tanah, agak takut untuk menatap matanya. Begonia berjuang sejenak sebelum akhirnya menghela nafas. Dia tahu Liu Changqing benar. Kultifasinya tidak lemah, tapi dia tidak ahli dalam pertempuran terbuka. Pada dasarnya mustahil baginya untuk menyelamatkan Hua Cheng Lu dari lautan serangga. Pilihan paling rasional adalah mempertahankan formasi dan mengulur waktu sebanyak mungkin, menunggu bala bantuan dari Komando Rui. Cheng Lu, kamu harus melarikan diri. Begonia berpikir sendiri, memperkuat formasi. Tiba-tiba, dia mendengar auman Raja Belalang yang melonjak, dan jantungnya berhenti berdetak. Dia malah memikirkan Dasmon berambut merah dan bermata merah. Gelombang suara menyebar ke kejauhan. Semua orang di kota prefektur merasa suara gemuruh itu berada tepat di dekat telinga mereka. Yu Su Kuang dan yang lainnya menanggung beban terberatnya. Mereka menutup telinga dan berlutut di tanah saat darah mengalir dari mulut dan hidung mereka. Wajah mereka dipenuhi rasa sakit. Jika bukan karena perlindungan wewangian Hua Cheng Lu, mereka mungkin akan mati di tempat. Hua Cheng Lu sedikit gemetar, tapi ekspresinya tidak berubah. Dia juga memiliki beberapa barang penyelamat, tapi semuanya tidak berguna dalam situasi yang mengerikan ini. Jangan bilang aku benar-benar akan mati di sini hari ini. Langit menjadi gelap saat awan serangga melintas, bersiul dan berdengung saat mereka menyapu menuju kota prefektur dalam kumpulan hitam. Komandan iblis belalang terbang yang setengah manusia, setengah belalang, dan menakutkan itu tersenyum sinis. Dia tidak datang ke sini hanya untuk tiga kata, Li Qing Shan. Bahkan jika Liu Hong dan yang lainnya tidak tahu siapa Li Qing Shan, dia tetap akan memburunya. Itu hanya akan menjadi kurang menyenangkan. Jika itu hanya untuk balas dendam, tidak perlu ada tontonan sebesar itu. Satu komandan daemon belalang terbang saja sudah cukup. Menyerang kota prefektur adalah sesuatu yang telah diarencanakan sejak lama. Setelah wabah belalang dan kelaparan, ribuan desa menjadi sunyi. Sejumlah besar orang berkumpul di kota prefektur. Jika dia bisa melahap kota prefektur, hal itu tidak hanya akan memberikan pukulan berat bagi komunitas budidaya di Provinsi Hijau, tetapi juga akan meningkatkan jumlah dan kualitas klonnya. Ini adalah perang antara dia dan seluruh manusia di Provinsi Hijau. Apakah mereka teman Li Qing Shan atau bukan, mereka semua akan mati. Adapun Li Qing Shan yang telah melarikan diri ke Provinsi Kabut, dia jelas akan mencarinya secara pribadi setelah dia berurusan dengan Provinsi Hijau. Cahaya kemasan bersinar di mata Hua Chenglu. Tanaman merambat emas melilitnya, bermekaran dengan bunga matahari kemasan dan memancarkan cahaya yang cemerlang dan terik. Ribuan belalang memekik saat mereka menjadi abu. Bahkan Jenderal Daemon belalang terbang mulai merokok saat dia mundur. Komandan Daemon belalang terbang menyipitkan matanya sedikit, dan seberkas cahaya melesat ke arah dahinya. Ini awalnya adalah jimat pedang penyelamat jiwa yang diberikan istana koleksi pedang kepada para murid. Itu setara dengan serangan kekuatan penuh dari kultifator pedang kesusahan surgawi kedua. Hua Sengzan secara khusus memberikannya padanya. Permainan anak-anak, mulut Komandan Daemon belalang terbang tiba-tiba terbelah, berubah menjadi corong belalang. Ia menggigit seberkas cahaya dan menelannya. Hua Chenglu segera menggunakan kesempatan ini untuk mengaktifkan jimat escape, berubah menjadi seberkas cahaya dan menembak ke belakang, melewati kerumunan serangga. Kamu ingin mati? Komandan Daemon belalang terbang mencibir. Dia tidak mengejarnya. Jimat pelarian Hua Chenglu adalah jimat pelarian 5 km. Itu bisa berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menempuh jarak 5 km. Karena Komandan Daemon belalang terbang menghalangi jalannya, satu-satunya arah yang bisa dia pilih adalah di belakangnya. Dia bahkan tidak berani berjalan ke kiri atau ke kanan, takut dicegat. Yang bisa dia lakukan hanyalah menjauhkan diri dari Komandan Daemon belalang terbang sebanyak mungkin, serta kota prefektur Clear River. Namun, setelah terbang sejauh 5 km, dia gagal melarikan diri hidup-hidup. Dia menemukan bahwa dia berada di lautan serangga. Dia tidak bisa lagi melihat atau mendengar apapun. Hanya belalang yang tak terhitung jumlahnya yang menyerbu ke arahnya dari segala arah. Suara kepakan sayap mereka memekakkan telinga. Dia kebetulan mundur ke kedalaman lautan serangga. Dia baru saja berpindah dari satu situasi putus asa ke situasi putus asa lainnya. Dia sudah terbiasa dengan kematian, dan dia telah menerima pencerahan dari Raja Pohon Beringin. Awalnya, dia pikir dia bisa menghadapinya dengan tenang, tapi dia tidak pernah mengira dia masih akan merasa takut ketika hal itu benar-benar terjadi. Dia tidak mau mati terhadap serangga, jadi dia ingin mati bersama mereka. Jangan takut. Tepat pada saat ini, suara familiar terdengar di telinganya. Dia berbalik dengan takjub dan menyadari bahwa dia tidak sendirian di lautan serangga yang begelombang ini. Seorang pria sedang menatapnya dengan senyum tenang di wajahnya. Wajah dalam ingatannya sepertinya tidak berubah sama sekali. Mungkinkah itu halusinasi sebelum kematiannya? Lama tidak bertemu, Cheng Lu. Li Qingshan tidak langsung menuntut karena kata-kata soaring lokas king. Sebaliknya, dia benar-benar menyembunyikan kehadirannya dan menggunakan jimat penyembunyian lainnya. Melihat bagaimana Hua Cheng Lu dan yang lainnya berada dalam kesulitan, dia diam-diam mendekati mereka, siap menyelamatkan mereka. Tidak ada yang memperhatikannya dalam situasi yang sangat kacau ini. Kakak Li, Hua Cheng Lu mengedipkan matanya dan berkata tidak percaya. Segerombolan serangga tiba-tiba menemukan Li Qingshan dan bergegas mendekat untuk menggigit dan mencabiknya. Iblis kan, Li Qingshan bergumam, hati iblisnya bersinar, dan Ki Iblis melonjak dengan hebat. Seratus ribu belalang tersingkir dan menjadi debu, menciptakan lubang di lautan serangga. Di tengah lubang, Li Qingshan mengenakan baju besi iblis. Helm bertanduk menutupi separuh wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata merah tua. Pelindung dadanya seperti kepala harimau yang mengaum. Itu hanyalah bentuk perlindungan paling sederhana, memperlihatkan kulit perunggunya yang kuat. Dia menunjukkan kehadiran yang kejam. Kamu telah kembali, Hua Chenglu tersenyum cerah setelah keterkejutan awalnya. Biarkan aku menyembeli serangga ini dulu, lalu kita bisa mengejarnya perlahan. Li Qingshan melingkarkan tangan kirinya di pinggangnya dan melambaikan tangan kanannya. Rantai penindasan setan. Desir, sebuah rantai yang menyerupai naga hitam bersiul. Panjangnya beberapa ribu meter, melingkari tangannya. Dengan goyangan lembut, benda itu menjadi lurus, dan dia mengayunkannya ke depan dengan kuat. Raja Belalang yang melonjak tidak mau lagi menyiksa Yusukuang dan yang lainnya. Tepat ketika dia hendak memakannya, dia tiba-tiba terkejut. Sebuah rantai hitam tiba-tiba membelah lautan serangga, dan dua sosok melompat keluar. Rantai penindasan iblis. Anda. Apa? Soaring Lokas King. Kamu bahkan tidak mengenaliku lagi. Omong-omong, kita belum pernah bertemu sebelumnya, jadi saya akan memperkenalkan Anda kepada saya hari ini. 996. Suara itu mencapai kota prefektur. Begonia tercengang, sementara Liu Changqing sangat gembira. King Shan kembali. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku bahkan belum pergi mencarimu, namun kamu benar-benar menyerahkan dirimu kepada aku. Perhatikan bagaimana temanmu mati terlebih dahulu. Raja Belalang yang melonjak tertawa dengan kejam. Lebih dari selusin General Daemon Belalang terbang menyerang bersama. Kaki depannya yang tajam seperti tombak menusuk mereka bertiga secara acak. Namun, sebelum tawa mereka meredah, serangkaian kekaburan muncul di mata mereka. Li Qing Shan sepertinya muncul di hadapan setiap General Daemon Belalang terbang pada saat yang bersamaan. Dia mengayunkan tinjunya, serangan tangan pisau, siku. Dalam sekejap, General Daemon Belalang terbang semuanya hancur berkeping-keping. Jus mereka berceceran di mana-mana. Sebelum Komandan Daemon Belalang terbang bisa kembali sadar, Li Qing Shan telah tiba di hadapannya. Dia pada dasarnya tepat di depan wajahnya. Dia bertanya, hanya bersamamu. Bagaimana mungkin? Komandan Daemon Belalang terbang memucat karena ketakutan. Kecepatan ledakan Li Qing Shan yang seketika sebenarnya cukup untuk meninggalkan kekaburan di matanya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh seorang kultifator inti emas atau Komandan Iblis. Hua Cheng Lu sudah tenang setelah melihatnya. Pikiran Hua Cheng Lu menjadi tenang ketika dia melihatnya. Dia benar-benar berhenti khawatir sekarang. Saat dia menatap sosok tinggi pria itu, pemandangan dalam ingatannya tumpang tindih. Nenek Gerbang Barat di masa lalu, Raja Belalang yang melonjak di masa kini. Lawannya berkisar dari praktisiki yang lemah hingga Raja Daemon yang kuat, namun dia masih berdiri di hadapannya, seolah dia bisa menghalangi semua angin dan hujan. Dengan sekejap, Komandan Daemon Belalang terbang mundur dengan cepat, menghilang ke dalam lautan serangga yang melonjak. Dia ingin menggunakan taktik kawanan serangga untuk menenggelamkan Li Qing Shan. Katakan padaku, kamu adalah Raja Daemon yang perkasa, jadi bagaimana kamu bisa begitu picik? Saya hanya mengutuk Anda sedikit, namun Anda mengatakan sesuatu seperti, semua teman Li Qing Shan harus mati. Bukankah kamu terlalu bodoh? Li Qing Shan berjalan perlahan, dia mengikuti Komandan Daemon Belalang terbang dengan kecepatan yang sama. Rantai penindasan iblis terjalin menjadi sebuah bola seperti jaring, bersiul saat berputar, mencabik-cabik Belalang yang menerjang. Setelah menjadi Raja Daemon, meskipun dia tidak menggunakan kemampuan apapun, tubuhnya saja sudah cukup untuk menghancurkan Komandan Daemon Belalang terbang. Alasan mengapa dia memilih untuk melakukan demonisasi adalah untuk menyembunyikan Daemon Ki yang dia bocorkan secara tidak sengaja, serta untuk memberikan penjelasan yang masuk akal pada tubuhnya yang sangat tangguh. Dasar keledai botak sialan, Marsikal Daemon Belalang terbang mengertakkan gigi. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dia mengedarkan seluruh Daemon Ki miliknya dan menyapu tenggorokan Li Qing Shan. Keledai botak, bagaimana aku bisa bertahan denganmu? Li Qing Shan dengan santai meraih pergelangan tangan Marsikal Iblis Belalang terbang, dan rantai penindas Iblis melingkari dia, mengikatnya dengan kuat. Dia meraih kepalanya, menariknya ke depannya, dan menunjuk ke kepalanya sendiri, ini disebut rambut. Niat membunuh Flying Locust Demon Marsal meroket. Mulutnya terbuka menjadi bagian mulut yang ganas saat dia menggigit kepala Li Qing Shan. Li Qing Shan mengangkat kepalanya dan menanduknya. Bagian mulutnya yang tajam patah dan berserakan. Brengsek, brengsek, brengsek. Marsikal Daemon Belalang terbang berjuang sekuat tenaga, rantai penindasan Iblis berderit. Penindasan setan. Li Qing Shan meneriakan, dan menara penindas Iblis turun dari atas. Dengan suara gemuruh, ia menghancurkan Marsikal Daemon Belalang terbang di bawahnya. Sambil berpikir, menara penindas Iblis dengan cepat menyusut, terbang kembali ke tangannya. Dia melirik ke dalam, dan Daemon Marsal Belalang terbang berubah kembali menjadi belalang kecil. Tampaknya sangat ditekan oleh menara penindas Iblis. Li Qing Shan, kamu akan menyesali ini. Kata Marsikal Daemon Belalang terbang. Saya rasa saya pernah mendengar Anda mengatakan itu sebelumnya. Terserahlah. Jika Anda tidak puas, kirimkan tubuh asli Anda. Li Qing Shan tidak peduli. Dia berencana membawa kembali Flying Locas Daemon Marsal untuk dipelajari rusin. Jika tidak ada gunanya, maka dia bisa membuat N kecil menggunakan pedang pembunuh Buddha. Dia pasti bisa melukai tubuh Soaring Locas King. Hua Cheng Lu menggunakan metode kultivasinya untuk melindungi mereka bertiga. Saat dia melihat Li Qing Shan menghilang ke lautan serangga bersama Marsikal Daemon Belalang terbang, dia menjadi agak khawatir apakah dia akan berada dalam bahaya atau tidak. Namun, Li Qing Shan berjalan mundur. Rantai penindasan Iblis yang berputar mencabik-cabik Belalang yang menerjang. Apakah dia melarikan diri? Hua Cheng Lu berhenti khawatir ketika dia melihat bagaimana dia aman dan sehat. Dengan tindakan kakak muli, apakah menurutmu dia bisa melarikan diri? Li Qing Shan memamerkan menara penindas Iblis yang indah di tangannya sambil tersenyum. Hua Cheng Lu terkejut. Awalnya, dia berpikir bahkan jika dia tidak bisa mengejarnya setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan susah payah, dia tidak akan ketinggalan terlalu jauh. Dia tidak pernah mengira budidayanya akan benar-benar mencapai tingkat yang luar biasa. King Shan. Bahkan sebelum mereka bertiga sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, nama, Li Qing Shan, masih bergema di kepala mereka. Ketika mereka benar-benar melihat Li Qing Shan di depan mereka, mereka merasa takut untuk mengenalinya. Benar saja, itu teman lamaku. Belalang telah menemukan sasaran yang tepat. Li Qing Shan tersenyum. Liu Hong, Huang Binghu, dan Yu Sukhuang semuanya pernah berinteraksi penting dengannya di masa lalu, dan mereka semua pernah membantunya di masa lalu. Belalang di sekitar tiba-tiba berhenti menyerang mereka. Mereka terbang dengan megah. Li Qing Shan mengerutkan kening. Mereka pasti tidak menyerah. Ternyata, Soaring Lokas King belum menyerah meski komandan Daemon Belalang terbang telah ditangkap. Dia terus memimpin pasukan Belalang menuju kota prefektur. Awan serangga melewatinya, dan lingkungan sekitar menjadi terang. Bidang pandang mereka terbuka kembali. Yang dilihat Hua Cheng Lu hanyalah segerombolan serangga hitam yang bercokol dalam formasi pelindung, menyerang dengan liar tanpa rasa takut akan kematian. Mereka pada dasarnya mengubah kota prefektur menjadi kumpulan serangga. Tak lama kemudian, formasi pelindung berada di ambang kehancuran. Tidak mungkin formasi yang menyelimuti area seluas itu menjadi terlalu kokoh. Setelah mendengar suara Li Qing Shan, begonia menjadi sedikit gelisah. Dia kehilangan sebagian kendali atas formasi. Dengan Liu Changqing sebagai pemimpin, para pembudidaya yang ditempatkan di kota terus-menerus mengeluarkan teknik. Api, air, dan kilat melonjak ke langit, membunuh sejumlah besar Belalang. Namun, jumlah Belalang terlalu banyak, jumlahnya mencapai ratusan juta. Tidak mungkin membunuh mereka semua. Awan hitam serangga tetap bercokol di langit sepanjang waktu, seolah-olah mereka menekannya sedikit demi sedikit. Bahkan para kultifator tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan rasa takut, sementara orang-orang biasa merasa takut. Beberapa bersembunyi di dalam gedung dan gemetar, sementara yang lain berlarian di jalanan seperti lalat tanpa kepala sambil menangis. Rasanya seperti akhir dunia. Kakak Li, apa yang harus kita lakukan? Hua Cheng Lu bertanya. Jika Belalang berhasil masuk ke kota, bahkan tanpa ancaman besar seperti komandan Daemon Belalang terbang, mereka dapat dengan mudah menimbulkan ratusan ribu bahkan jutaan korban jiwa. Mudah. Li Qingshan membalik tangan kanannya dan mengangkat benda lainnya. Ini, lapangan Asura. Setelah itu, dikatakan bahwa bulan utara telah mengambil alih lapangan Asura, jadi bagaimana sekarang lapangan itu bisa sampai ke tangan Kak Li. Li Qingshan melemparkan lapangan Asura ke udara, dan dengan cepat meluas, melayang di atas prefektur Clear River. Tiba-tiba, ia mengeluarkan pusaran berwarna merah darah, menyedot kawanan Belalang ke dalam lapangan Asura. Jumlah mereka sangat mengerikan, tapi bukan berarti tidak ada cara untuk menghadapinya. Meskipun Belalang telah melakukan daemonifikasi, mereka tetaplah binatang buas biasa. Bagaimana mereka bisa menghentikan harta karun misterius tertinggi? Li Qingshan. Aku, Raja Belalang yang melonjak, pasti akan membuatmu mati tanpa penguburan yang layak. Semua keluarga dan teman Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kawanan Belalang mengaum dengan marah, samar-samar menampakkan wajah yang ganas. Li Qingshan hanya menanggapinya dengan tertawa terbahak-bahak. Begonia segera merasakan tekanan pada dirinya berkurang drastis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah tawa itu. Ketika dia melihat sosok Li Qingshan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Li Qingshan merasakan sesuatu dan menoleh. Jadi itu dia, dia benar-benar telah mengalami kesengsaraan surgawi yang kedua. Meskipun dia mengenakan gaun hitam yang hikmat, itu tidak mampu menyembunyikan sosoknya yang mengesankan. Wajahnya yang tersembunyi di balik cadar hitam malah menambah kesan misteri dan daya pikat pada dirinya. Ketika dia mengingat semuanya dari masa lalu, dia hanya bisa mengangguk sambil tersenyum. Namun, Begonia langsung membuang muka, tidak lagi memandangnya. Li Qingshan agak bingung, tapi dia sedang tidak berminat untuk memperhatikan hal ini sekarang. Dia fokus untuk memberi daya pada lapangan Asura dan terus melahap segerombolan belalang. Sekelompok kultifator dari seratus aliran pemikiran bergegas untuk memberikan bantuan. Mereka semua berhenti saat ini, menyaksikannya dari jauh. Lapangan Asura, Li Qingshan, wajah dingin Han Tiyi juga sedikit terkejut. Setelah bertahun-tahun, apakah dia sudah menjadi begitu kuat? Murid sekolah novel kami telah kembali. Liu Chuanfeng sangat gembira. Para murid sekolah novel di belakangnya telah mendengar nama, Li Qingshan, diulangi selama bertahun-tahun. Namun, kebanyakan dari mereka bahkan belum pernah melihat Li Qingshan sebelumnya dan hanya mendengarnya sebagai sebuah cerita. Tanpa diduga, melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka menganggapnya lebih menakjubkan daripada cerita-ceritanya. Para pembudidaya di kota prefektur juga berhenti menggunakan teknik mereka dan mengangkat kepala untuk menyaksikan pertempuran yang tak terbayangkan ini. Setelah Li Qingshan menangkap marsikal iblis belalang terbang hidup-hidup, klon raja belalang terbang yang tersisa sama sekali tidak berdaya menghadapi situasi seperti itu. Mereka hanya bisa mengendalikan tubuh mereka dan tidak terseret ke dalam lapangan Asura. Namun, mereka secara bertahap terpisah dari belalang biasa dan hanya bisa melarikan diri ke segala arah. Li Qingshan muncul di langit di atas kota prefektur dalam sekejap. Rantai penindas iblis terbang dan menembus punggung belalang, menekan dan menangkap mereka. Dalam sekejap, wabah belalang yang mengerikan telah musnah seluruhnya. Semua orang merasa itu tidak nyata. Li Qingshan masih memegang menara penindas iblis kecil di tangan kanannya. Banyak rantai tipis tergantung di tangan kirinya. Setiap rantai memiliki untayan belalang yang terjalin di dalamnya, dan mereka semua berjuang untuk bergerak. Dia menyebarkan armor iblis di sekelilingnya dan berdiri di kehampaan. Dia melihat ke bawah ke kota familiar di bawah dan merasakan aura familiar. Senyuman muncul di wajahnya. Semua orang juga memandang ke arahnya. Para penggarap sepertinya sedang melihat keajaiban yang luar biasa, sementara manusia melihat. Seorang penyelamat. Li Qingshan lah yang menyelamatkan kita. Seseorang berkata. Itu semua berkat kata-kata berulang-ulang dari raja belalang terbang. Kemudian, sorakan terdengar dan perlahan-lahan semakin keras. Banyak orang berjalan ke jalan dan meneriakkan namanya. Halo semuanya. Ini hanya masalah kecil. Tidak perlu bersikap sopan. Li Qingshan tersenyum dan melambai ke arah kerumunan. Untayan belalang di tangannya juga bergetar bersamanya. Dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Meski dia tidak keberatan melakukan hal buruk, melakukan hal baik tetap membuatnya cukup bahagia. Namun, di mata para penggarap, mereka merasa hal ini akan merusak sikapnya saat menyapu belalang. Bahkan jika dia menolak untuk meninggalkan dan menyembunyikan kontribusi dan ketenarannya, dan bersikeras untuk menikmati sorakan semua orang, dia harus mempertahankan sikap yang harus dimiliki seorang kultifator. Hua Chenglu tersenyum. Kakak Li tetaplah kakak Li yang sama. Dia akan selalu melakukan sesuatu yang sedikit aneh. Master Sekte Kiyu, aku akan menjadi tuan rumah hari ini. Aku akan mengadakan jamuan makan di ruang tamu awan dan hujan untuk menyambut teman-teman lamaku dari prefektur Clear River. 997 Master Sekte Kiyu, ini Liu Changcing lidahnya keluh. Li Qingshan adalah pahlawan hebat yang telah menyelamatkan prefektur Clear River, jadi bagaimana dia bisa memperlakukannya seperti ini? Namun, sejak begonia kembali ke prefektur Clear River, dia tampak berubah menjadi orang yang berbeda. Dia tidak hanya menyelidiki secara mendalam, tapi dia juga telah sepenuhnya lenyap dari cara lamanya dalam menggunakan uang dan kekuasaan. Dia akan selalu memperlakukan orang dengan dingin. Namun, dengan kultifasinya, dia jelas punya hak untuk melakukan itu. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bahkan sekarang, sulit bagi Liu Changcing, prefekt di prefektur Clear River, untuk membujuknya sebaliknya. Perbedaan dalam kultifasi sangat jelas. Li Qingshan juga terkejut. Mengapa begonia tidak tampak bahagia sama sekali saat melihatnya? Sebaliknya, dia tampak sangat kedinginan. Tidak mengherankan jika dia tidak menghubunginya setelah keluar dari pengasingan. Apakah dia berubah pikiran? Namun, sepertinya dia tidak berhak menyalahkannya atas perubahan hatinya. Jika kamu tidak ingin menyambutku, maka jangan. Kenapa kamu terlihat seperti orang mati ketika berpakaian seperti ini? Aku sudah mati. Ih, aku ikut berbela Sungkawa. Li Qingshan mencium bau kebencian yang besar, jadi semakin sulit baginya untuk mengatakan apapun. Satu-satunya orang yang bisa membuatnya jatuh cinta pada orang lain pastilah seorang kultifator. Dia tidak akan meninggal karena sakit atau sakit tanpa alasan. Dia pasti terbunuh. Selama beberapa tahun terakhir, Soaring Lokas King mungkin telah menyebabkan korban terbesar di kalangan petani di Provinsi Green. Akibatnya, dia berkata, Raja Belalang yang melonjak ini benar-benar tercelah. Saat dia mengatakan itu, dia hendak pergi, tapi dia mendengar begonia berkata, itu bukan Raja Belalang yang melonjak. Itu Raja Naga Laut. Raja Naga Laut, Li Qingshan berhenti. Saudari Kiyu, apakah kamu masih merindukan bulan utara itu? Hua Chenglu berjalan mendekat. Li Qingshan menoleh ke belakang dan menatap begonia dengan heran. Begonia menghindari tatapannya. Dia hanya dasmon malang. Apa lagi yang terlewatkan? Li Qingshan tersenyum. Baiklah, karena kamu tidak akan menyambutku, ayo pergi ke tempat lain. Kita akan datang lagi lain kali. Saat ini, Han Tiyi dan yang lainnya tiba di atap. Kalian tetap di sini, aku akan pergi. Begonia terbang ke langit. Li Qingshan memandangi sosok terbangnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apakah dia harus bahagia atau khawatir tentang kegilaan seorang wanita cantik. Kakak Li, karena bulan utara, temperamen saudari Kiyu menjadi agak aneh dalam beberapa tahun terakhir, Hua Chenglu menjelaskan kepada begonia. Dia tidak ingin hubungan mereka berdua buruk. Bukan apa-apa, aku sudah melihat banyak orang aneh. Li Qingshan tersenyum dan bertanya pada Han Tiyi, Tiyi, di mana adikmu? Dia saat ini sedang berkultivasi terpencil di Komando Rui. Han Tiyi awalnya agak tidak senang dengan Li Qingshan. Begitu menantu keluarga Han ini pergi ke Provinsi Kabut, tidak ada kabar sama sekali tentang dia. Dia benar-benar tidak bertanggung jawab. Namun, ketika dia tiba di hadapan Li Qingshan, dia tidak dapat menyuarakan ketidaksenangannya. Dia tidak takut dengan kekuatan Li Qingshan, dia juga tidak berterima kasih atas kebaikan Li Qingshan. Sebaliknya, dia merasakan semangat dan ambisi darinya. Sebagai seorang kultifator, jika ia tidak dapat maju dengan gaga berani dan meningkatkan kultifasinya sebanyak mungkin, apakah ia masih dapat dianggap sebagai seorang kultifator? Ajaran keluarga Han selalu meremehkan mereka yang tergila-gila dengan cinta. Mereka mengagumi kepribadiannya. Justru karena itulah kakak perempuannya, yang sama sekali tidak tertarik pada pria dan bahkan mengabaikan pria tampan seperti Hua Sengsan, jatuh cinta padanya. Huh, sungguh disayangkan, tapi itu tidak masalah. Aku akan menghabiskan banyak waktu di Provinsi Hijau di masa depan. Kakak Li, bukankah kamu Komandan White Hawk di Komando Laut Selatan? Bukankah kamu harus kembali ke Provinsi Kabut? Hua Chenglu bertanya. Sebagai anggota pengawal Hawk Wolf, dia masih sangat menghargai otoritas pengawal Hawk Wolf. Saya telah dipromosikan. Tuan Dewa Elang, pelindung kami, secara pribadi telah menunjuk saya untuk pergi ke Provinsi Naga untuk diangkat, kata Li Qingshan. Pelindung Dewa Elang, bukankah itu berarti kamu harus pergi ke Provinsi Naga? Hua Chenglu enggan berpisah dengannya. Sir Hawkgat tidak bisa begitu tidak masuk akal. Saya sudah jauh dari Provinsi Hijau selama bertahun-tahun, dan jarang sekali saya kembali, jadi saya perlu istirahat yang cukup. Saya akan pergi ke Sekte dan Sapa Tuanku, dan aku punya beberapa hal penting yang perlu aku selesaikan dalam hidupku. Ya, ya, dan sebagai murid Sekolah Novel, kamu tidak bisa tidak menulis terlalu lama. Liu Chuanfeng menyela dari samping. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku hampir lupa bahwa aku masih murid Sekolah Novel. Li Qingshan tersenyum. Qingshan, kamu tidak boleh melupakan asalmu-asalmu. Kamu adalah anggota Sekolah Novel ketika kamu masih hidup, dan kamu akan menjadi hantu Sekolah Novel ketika kamu mati. Liu Chuanfeng juga tersenyum. Kaulah yang mati. Baiklah, saya akan mulai menulis lagi ketika saya punya waktu. Li Qingshan setuju tanpa ragu-ragu. Segera, jamuan makan diadakan di atap. Li Qingshan duduk di kursi utama seolah sudah jelas. Saya kembali terburu-buru kali ini, jadi saya tidak secara khusus menyiapkan hadiah apapun. Namun, saya telah mengumpulkan beberapa produk lokal dari Provinsi MIS selama bertahun-tahun, jadi silakan cicipi. Buah spiritual, tanaman obat, dan alkohol semuanya merupakan rampasan perang yang dia sembeli di sini. Itu tidak lagi berguna baginya, jadi dia hanya bisa mencicipinya. Itu sempurna untuk menjamu para tamu. Namun, arti penting bagi para penggarap yayasan pendirian sama sekali berbeda. Hanya dari pancarannya, mereka dapat mengetahui nilainya. Mereka hanya menerimanya setelah serangkaian alasan, berterima kasih kepada Li Qingshan. Kakak Li, ku dengar wilayah selatan adalah hutan belantara. Bolehkah aku bertanya apa bedanya dengan Provinsi Hijau? Hua Chenglu memandang Li Qingshan dengan serius. Saat ini, dia tidak dapat melihatnya dengan jelas dalam pertempuran yang kacau, tapi saat ini, dia bisa merasakan bagaimana dia berubah dalam keadaan yang tidak berubah. Dia tampak semakin percaya diri dan bersemangat, seolah-olah dunia ada dalam genggamannya. Tiba-tiba, dia teringat akan ciuman beberapa tahun lalu. Dari segi keistimewaannya, ada banyak. Li Qingshan meminum secangkir alkohol dan menyebutkan berbagai adat istiadat dan praktik setempat di Provinsi Kabut, suku pemakan tulang pemakan manusia, gunung savagetempat para penggarap setan berkumpul, pekan raya laut merfok yang misterius, hutan beringin yang membentang ribuan tahun. Kilometer. Hua Chenglu menjadi terpesona ketika dia mendengarkan. Kerinduan memenuhi matanya, negeri jauh di selatan jauh lebih menakjubkan daripada deskripsi di buku. Atap menjadi sunyi, semua orang juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka adalah para kultifator yang berkali-kali lipat lebih kuat daripada manusia, tapi sama seperti manusia yang tidak bisa meninggalkan desa atau kota, mereka juga memiliki batasannya sendiri. Mungkin saja mereka tidak akan pernah bisa mencapai laut selatan yang jauh sepanjang hidup mereka. Saat dia berbicara, tatapan Li Qingxian melayang. Pemandangan masa lalu kembali terlintas di matanya, begitu pula bahaya yang tidak dapat dia sebutkan. Hanya ketika dia sadar kembali dan melihat wajah-wajah yang familiar dan pemandangan malam yang familiar di sekelilingnya barulah dia menyadari. Aku benar-benar sudah kembali. Li Qingxian menatap langit berbintang. Dia bekerja keras untuk mencari kekuatan, tapi kekuatan bukan hanya tentang mengalahkan sesuatu atau memiliki sesuatu. Sebaliknya, ini tentang melepaskan diri dari kekangan dan melihat pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, pergi ke tempat-tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Melampaui sembilan surga masih agak jauh, tapi dia belum mengingkari janjinya pada dirinya sendiri. Setelah jamuan makan, semua orang bubar. Li Qingxian menjadi sedikit mabuk. Liu Chuanfeng mengundangnya kembali ke Pulau Kludwisep untuk melihatnya, tapi dia menolaknya. Aku akan kembali ke tempat tinggalku dulu dan berurusan dengan tiruan dari Raja Belalang yang melonjak. Aku akan pergi ke seratus sekolah pemikiran dalam beberapa hari. Setelah itu, dia meninggalkan kota Clear River. Dia tidak kembali ke Pegunungan Chain. Sebaliknya, dia terbang ke barat daya berdasarkan inderanya dan tiba di depan sebuah danau yang dikelilingi oleh Pegunungan. Dia merasakan aura dari dasar danau dan melompat ke air sambil tersenyum. 998 Jauh di malam hari, kota prefektur memulihkan kedamaiannya. Di dermaga sebelah barat kota, lentera menyala dengan bintang-bintang di langit. Kedua tepian sungai dipenuhi obor, bergerak dalam kegelapan. Semua murid markas Iron Fist mencari di sepanjang kedua tepi sungai. Liu Hong bersandar pada pohon willow yang menangis sambil menatap sungai jernih yang gelap gulita dalam diam. Huang Binghu menjauh sedikit dan berdiri di dekatnya. Dia juga tegas. Saya tidak berguna. Saya telah merepotkan Anda, Tuan. Lilong berlutut di tanah. Aku hanya sekantong tulang tua. Jika aku mati, biarlah. Sayang sekali keluarga kakak laki-lakimu, Liu Hong menghela nafas panjang dan membantu Lilong berdiri. Itu bukan salahmu. Ini semua takdir. Kakak senior diberkati oleh surga, dan kamu ahli dalam seni bela diri. Kamu pasti akan berhasil dengan selamat, Lilong menghiburnya. Tak lama kemudian, sebuah panggilan terdengar dari kegelapan. Temukan dia. Temukan dia. Seorang murid desa Drown Range diselamatkan oleh perahu nelayan dan ditemukan oleh para pencari. Huang Binghu menghela nafas lega. Segera, orang-orang yang selamat ditemukan satu per satu, sedikit lebih banyak dari yang dia bayangkan. Lebih dari lima kilometer ke hilir, Wang Lei muncul dari sungai bersama Ye Dachuan, yang nasibnya tidak diketahui. Setelah dilempar ke dalam air, ia langsung menahan nafas dan tenggelam ke dasar danau. Ternyata belalang biasa masih bergerak berdasarkan nalurinya. Mereka tidak mau masuk ke dalam air, tapi prefektur Clear River terkenal dengan sungainya. Sistem perairannya berkembang dengan baik, jadi pada dasarnya semua orang tahu cara berenang. Itu adalah sebuah berkah tersembunyi. Setelah itu, Komandan Diamond Belalang terbang ditangkap oleh Li Qingshan, dan Raja Belalang melonjak memerintahkan pasukan Belalang untuk menyerang kota dengan segala yang mereka miliki, sehingga mereka dapat melarikan diri. Namun, banyak di antara mereka yang tenggelam atau digigit hingga tewas. Bahkan keberadaan mereka pun tidak diketahui. Wang Lei secara pribadi melihat istri Ye Dachuan terjatuh di permukaan air, menangis minta tolong. Belalang memakan kepalanya. Ada juga orang yang kurang beruntung dari desa Drown Rains yang ditangkap oleh Dasmon Belalang yang menerjang ke dalam air. Dalam sekejap mata, bahkan tulangnya pun lenyap. Selama kamu masih hidup, selama kamu masih hidup. Mata Liu Hong berkaca-kaca saat dia memegang rat bahu Wang Lei. Dia tidak punya anak, jadi Wang Lei seperti putranya sendiri. Tuan, kakak senior, di luar dingin. Cepat naik kereta. Li Long memanggil Huang Binghu, Manor Master Huang, aku akan memberimu tumpangan. Terima kasih atas kebaikanmu, rekan Daois. Jika ada yang bisa kulakukan untukmu di masa depan, beritahu aku. Huang Binghu berterima kasih pada Li Long, lalu memimpin anggota klannya menjauh dari dermaga, menghilang ke jalanan kota. Li Long mengirim Liu Hong ke kereta dan hendak menindak lanjutinya ketika telinganya bergerak-gerak seolah dia mendengar sesuatu. Mengabaikan statusnya, dia berbaring di tanah dan mendengarkan dengan cermat. Suara itu semakin keras hingga dia mendengar suara mendengung yang familiar. Li Long berdiri dengan tidak percaya. Saat dia melihat bintang-bintang di cakrawala yang ditelan kegelapan, dia membangkitkan seluruh ki spiritualnya dan berteriak sekeras yang dia bisa, wabah belalang. Liu Changqing telah kembali dari ruang tamu awan dan hujan. Suasana hatinya sedang bagus, dan dia juga sedikit mabuk. Dia saat ini sedang memercikkan tinta dengan bebas ketika dia tiba-tiba mendengar suara itu. Tangannya yang memegang kuas langsung bergetar, dan tintanya menyebar. Riak muncul di permukaan danau, dan cahaya bulan ikut beriak. Danau itu tidak bisa dianggap besar, jadi Li Qingxian segera tiba di dasar danau. Ia sampai di tempat tinggal yang tersembunyi di dasar danau. Begonia saat ini duduk dengan menyilangkan kaki, dengan punggung menghadap ke arahnya. Dia berkata tanpa menoleh ke belakang, Li Qingxian, untuk apa kamu datang? Jika ku ingat dengan benar, aku juga punya bagian di sini. Laki-laki Anda telah kembali dari bahaya, jadi mengapa Anda tidak berdiri untuk menyambutnya? Li Qingxian tiba di belakangnya sambil tersenyum, mengulurkan tangannya ke pinggang rampingnya. Nama keluarga laki-laki saya bukan Li. Begonia bersinar dengan cahaya merah, menghalangi tangan Li Qingxian. Apakah ada perbedaan? Tapi karena kamu menyukainya, ekspresi Li Qingxian berubah. Taringnya memanjang, dan rambut merahnya tergerai. Tangannya dengan paksa melewati cahaya merah dan menariknya ke pelukannya. Dia berbisik ke telinganya, bukankah ini lebih baik? Berangkat, tubuh Begonia menegang. Karena kamu tidak peduli padaku, kenapa kamu datang? Karena kamu peduli padaku, Li Qingxian tersenyum. Kesal, Begonia menggonggong. Saya hanya bercanda. Saya dengan jelas mengatakan kepada Anda untuk menghubungi saya segera setelah Anda keluar dari kultifasi terpencil. Anda. Kesal, Begonia bersinar dengan cahaya merah, mewarnai tempat tinggal di dasar danau menjadi merah. Air danau di atasnya juga beriak dengan cahaya merah. Li Qingxian tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya untuk bersikap masuk akal. Dia meminta maaf di telinganya dan membisikkan hal-hal manis ke telinganya. Seperti yang dia duga, cahaya merah itu perlahan meredup. Dia tidak lagi melakukan perlawanan dengan kekerasan. Mencium aroma samar wanita itu dan memeluk tubuh lembutnya, dia merasa semakin mabuk. Dia mencium pipinya melalui kerudung hitam, tapi dia melihat sudut matanya berkilau. Dia sebenarnya menangis tanpa suara. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kultifator tidak akan mengalami gejolak emosi sebesar itu dengan mudah. Tiba-tiba, dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan, dan nafsunya lenyap. Dia bertanya dengan lembut, ada apa? Bukankah aku sudah kembali? Untuk apa kamu menangis? Aku tahu kamu berbohong padaku, Gerutu Begonia. Baiklah kalau begitu, kuakui aku sedikit mencampurkannya, tapi itu jelas tidak bohong. Kata Li Kingshan. Dia bukanlah pria tergila-gila yang suka melakukan apapun yang dia inginkan, tapi dia bukanlah tumbuhan. Dia tidak mungkin tanpa emosi. Lalu berapa banyak yang kamu campur di Parlor of Cloud and Rain? Begonia bertanya. Sejak dia keluar dari pengasingan dan kembali ke ruang tamu awan dan hujan, dia ingin menghubungi Li Kingshan. Namun, saat dia tidak ada, Li Kingshan telah menjadi pemilik ruang tamu awan dan hujan selama beberapa waktu. Ini tidak ada bedanya dengan melepaskan monyet ke kebun buah persik. Dia bisa memanjakan dirinya sendiri dan melakukan apapun yang dia inginkan. Meskipun ini bukanlah hal yang luar biasa di dunia kultifasi, dia adalah master dari ruang tamu awan dan hujan. Itu pada dasarnya tidak bisa ditoleransi, jadi dia memotongnya karena marah. Uhuk, uhuk, itu saja untuk pertunjukan. Aku tidak punya perasaan apapun. Li Kingshan mengusap hidungnya dan merasa agak malu. Tahukah kamu? Suara Begonia menghilang. Hmm. Aku selalu menunggumu. Aku sudah menunggumu berbohong padaku dan membujukku. Begonia berbalik dan menatap Li Kingshan sambil menangis. Li Kingshan sangat tersentuh. Dia menariknya ke dalam pelukannya dan menghiburnya dengan lembut. Begonia menempelkan wajahnya ke dadanya. Dia samar-samar mengambil keputusan dan memeluk pinggangnya rat-rat. Cahaya bulan menyinari danau, memantulkan langit-langit kristal. Itu beriak dengan cahaya biru redup. Saat itu gelap dan tenang. Beberapa saat kemudian, Li Kingshan melepas cadar hitamnya. Wajah telanjangnya membawa sedikit bekas air mata, tapi seindah apel ke piting. Napasnya terhenti. Dia sedikit terkejut. Dia tersenyum. Kamu menjadi lebih cantik lagi. Pantas saja kamu memakai kerudung. Ini semua karena kamu. Begonia berkata dengan sangat serius. Dia tidak menyanyiakan beberapa tahun terakhir ini. Sebaliknya, dia telah bekerja keras pada seni mewarnai hati Ruch. Mungkin karena dia cocok dengan metode kultivasinya, tetapi kemajuannya cukup cepat. Dia bersinar. Terlebih lagi, dia lebih percaya diri dalam menggunakan mantra itu. Li Kingshan bahkan lebih tersentuh. Dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah lembutnya. Setelah ciuman yang dalam, dia menggendongnya secara horizontal dan berjalan ke tempat tidur batu tebal yang ditutupi bulu. Dia mengira dia akan pemalu dan kesulitan. Dia tidak menyangka dia akan meringkuk dalam pelukannya, jinak seperti anak kucing. Di atas ranjang batu, ada lagi putaran intim dan belayan. Wajah Kiyuhai Tang memerah. Rambut hitamnya yang seperti awan tersebar ke bawah. Dadanya yang besar naik dan turun sedikit, dan gaun hitamnya agak berantakan. Laki-lakimu belum mati. Terlalu tidak menguntungkan untuk berpakaian seperti ini. Bagaimana kalau, kata Li Kingshan sambil dengan lembut mengaitkan ikat pinggangnya. Wajah Begonia menjadi semakin merah. Dia menutup matanya rapat-rapat tetapi tidak keberatan. Li Kingshan terkekeh. Dia hendak menanggalkan kecantikannya ketika dia melihat ekspresi Begonia berubah. Dia tidak bisa tidak bertanya, ada apa? Seseorang sedang menyerang kota prefektur. Saya khawatir itu adalah Raja Belalang terbang. Saya harus segera kembali. Formasi pertahanan tidak bisa dibiarkan tanpa pengawasan. Li Kingshan menarik nafas dalam-dalam dan menekan bahu Begonia. Tunggu aku di sini. Aku akan segera kembali. Tetapi. Tidak. Tapi, ini urusan laki-laki. Dengan ledakan, danau itu tercebur ke langit. Li Kingshan melebarkan sayapnya dan terbang ke lapisan angin astral. Ekspresinya sangat ganas. Kali ini, dia benar-benar marah. Siapapun yang diganggu saat ini pasti ingin membunuh seseorang. Sesampainya jauh di langit, Li Kingshan memanggil pagoda penekan iblis dengan tangan kanannya dan bertanya kepada Marsikal Iblis Belalang terbang. Raja Belalang terbang, apakah itu kamu lagi? Bagaimana, Li Kingshan, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Dalam perkataan kalian manusia, ini disebut dorongan tiba-tiba. Apa menurutmu aku akan takut hanya karena kehilangan beberapa klon? Kata Raja Belalang terbang dengan puas. Sejak Li Kingshan menunjukkan kekuatan yang mengejutkan dan menangkap Komandan Daemon Belalang terbang, dia segera mulai merencanakan serangan kedua. Benar saja, dia telah menangkap peluang itu. Setelah menyapu bersih wabah Belalang berskala besar, semua orang menjadi santai. Mereka merasa seperti mereka telah selamat dari krisis. Begonia dan Li Kingshan meninggalkan kota prefektur satu demi satu, meninggalkan formasi pertahanan tanpa pengawasan. Sama-sama datang beberapa kali lagi. Saya ingin melihat berapa banyak klon yang Anda miliki untuk saya bunuh. Li Kingshan mencibir. Tidak perlu beberapa kali lagi. Sekali saja sudah cukup. Aku menyarankanmu untuk berhenti, atau aku akan memulai pembantaian. Raja Belalang terbang memperingatkan. Apakah kamu pikir kamu bisa mengancamku? Kamu tidak peduli dengan nyawa orang lain, tapi bagaimana dengan perempuan jalang dari penjaga Hawku Wolf itu? Dia pasanganmu, kan? Menurutmu apa yang akan aku lakukan setelah aku menangkapnya? Jangan berani. Li Kingshan membelalakkan matanya dengan marah. Dia ingat bagaimana Hua Chenglu mengatakan dia akan kembali ke penjaga Hawku Wolf untuk menangani urusan resmi setelah jamuan makan. Dia masih berada di kota Clear River sekarang. Aku sudah bilang aku akan membunuh semua teman dan keluargamu, tapi jika kamu sedikit lebih bijaksana dan melepaskan semua klonku, aku bisa mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawa wanita jalang itu. Raja Belalang yang melonjak, jika aku tidak membunuhmu, nama keluargaku bukan Li. Suara berat Li Kingshan dipenuhi dengan niat membunuh yang brutal, yang membuat Raja Belalang melonjak menggigil di dalam hati. Dia masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Li Kingshan sudah menyimpan menara penindas iblis. Dia membentangkan sayap anginnya dan terbang menuju prefektur Clear River, menggerakkan angin atmosfer. Komandan Qian, Komandan Qian, Saya Liu Changqing. Wabah Belalang kembali datang. Silakan kirim bala bantuan segera. Liu Changqing meminta bala bantuan lagi dari Komando Rui. 999 Kali ini hanya ada sepersepuluh dari jumlah belalang, dan kualitas keseluruhannya tidak sebaik itu. Namun, masih ada Komandan Daemon Belalang terbang di antara mereka. Dia berubah menjadi belalang besar, seukuran kapal Soaring Dragon. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara sebelum menghantamnya dengan kejam. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanpa siapapun yang mengendalikan formasi, mereka hanya bisa menggunakan pertahanan paling dasar. Di bawah tabrakan yang berulang-ulang, mereka segera mencapai ambang kehancuran. Di aula penjaga Hawk Wolf, beberapa lusin penjaga Scarlet Wolf berdiri dengan kokoh. Gemuruh besar itu seperti guntur, menyerang hati semua orang dengan kejam. Ceritan ketakutan dari manusia bagaikan tsunami, melonjak ke aula yang sunyi dan membuat pikiran mereka kacau balau. Meskipun mereka telah melalui seratus pertempuran, banyak dahi mereka yang berkeringat. Hanya wanita di depan mereka yang tetap tenang. Komandan, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Yu Sukuang bertanya. Daemon belalang akan menerobos kota. Bubar, jika Anda memiliki kesempatan untuk menyelamatkan orang, lakukanlah. Jika tidak, sembunyi dan tunggu bala bantuan. Kata Hua Chenglu. Semua orang saling memandang. Perintah seperti itu pasti akan membuat mereka merasa sedih. Apakah ada pesanan lain? Yu Sukuang bertanya. Tanpa perintahku, jangan kembali ke sini. Hua Chenglu melambaikan tangannya dan berjalan menuju tangga. Komandan, kamu tetap tinggal. Yu Sukuang mengerutkan kening. Meskipun penjaga Hawkuolf adalah salah satu dari sedikit bangunan di kota prefektur yang memiliki formasi mereka sendiri, elang merah yang mencolok di atap pasti akan menjadikan tempat ini sebagai target utama Soaring Lokas King. Hentikan omong kosong itu dan bubar. Hua Chenglu kembali menatap Yu Sukuang sebelum menghilang di tangga. Ya, Yu Sukuang ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia mengatupkan tangannya. Dengan kultivasinya, dia tidak dapat membantunya sama sekali. Hua Chenglu segera menyadari tatapan semua orang dan mengerutkan kening. Jika tebakannya benar, target pertama Soaring Lokas King kali ini pastinya adalah dia. Dia sepertinya bisa merasakan kebencian besar dari Komandan Daemon Belalang Terbang di langit. Tatapan dari mata majemuknya menembus lantai dan tertuju padanya. Dia langsung kembali ke kamarnya di lantai paling atas. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan formasi dan setumpuk jimat. Dia mulai menjatuhkannya. Dengan ledakan keras, di bawah pemboman Komandan Daemon Belalang Terbang, formasi pertahanan mengeluarkan ledakan cahaya terakhir sebelum hancur. Miliaran Belalang Tumbang Hua Chenglu berdiri di depan jendela setinggi langit-langit, memegang secangkir teh. Beberapa kelopak bunga melayang di atas teh merah tua. Jendela dari lantai ke langit-langit di depannya ditutupi dengan jimat, begitu pula dinding di sekitarnya. Mereka samar-samar membentuk satu kesatuan. Di langit-langit ruangan, lonceng emas kecil melayang, dan formasi lonceng emas sederhana terbentuk. Tapi itu tidak memberinya rasa aman sedikitpun. Tiba-tiba, dia memikirkan sosok tinggi itu dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan setiap saat. Dia menenggak tehnya dalam sekali teguk. Berapa lama dia bisa bertahan, itu tergantung pada takdir. Hanya ada satu hal, yaitu dia sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Awan belalang terpecah menjadi beberapa kelompok besar di atas kota prefektur, menyerang berbagai wilayah di prefektur. Setelah sampai di wilayah tersebut, mereka kembali terpecah menjadi beberapa lusin kelompok, menyerang setiap jalan. Mereka seperti tentara yang terlatih. Tidak, bahkan pasukan pun tidak bisa terkoordinasi seperti itu. Sekelompok pengemis Tunawisma melarikan diri dengan liar di jalanan, hampir menjadi gila karena kepakan sayap yang tak terhitung jumlahnya. Yang membuat mereka semakin putus asa adalah dengungan yang semakin dekat di belakang mereka. Seekor belalang seukuran kepala manusia menerjang pengemis muda di bagian paling belakang. Mandibulanya yang tajam menggigit bahunya, dan darah muncrat. Pengemis muda itu menjerit sambil berjuang mati-matian, namun ia ditelan oleh belalang yang datang setelahnya. Ceritanya terhenti. Seorang pengemis mau tidak mau menoleh ke belakang, tetapi yang dilihatnya hanyalah rahang bawah yang menganga menerjang ke arahnya. Serangkaian jeritan terdengar sebentar sebelum meredah dengan sangat cepat. Orang-orang yang diterjang belalang dilahap dengan sangat cepat. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Yang tertinggal hanyalah tanah yang dipenuhi pakaian compang kemping dan noda darah berwarna merah tua. Kekuatan seekor belalang mungkin tidak lebih besar dari seekor anjing liar, tetapi rahang bawah mereka yang tajam dan cara mereka terbang semuanya tidak ada bandingannya dengan anjing liar. Bagian yang paling menakutkan adalah kegilaan mereka yang haus darah. Belalang yang memakan daging manusia dengan cepat membengkak, dan daemonki mereka juga menunjukkan tanda-tanda mengembun. Selama mereka terus makan, bukan saja mereka tidak akan mati dengan cepat, tapi mereka bahkan bisa menjadi salah satu klon dari Soaring Lokas King yang tak terhitung jumlahnya. Inilah sebabnya Soaring Lokas King tidak peduli dengan kerugiannya. Belalang biasa dapat diisi ulang dengan telur serangga yang terkubur jauh di bawah tanah, sementara belalang klon dapat diubah dari belalang biasa. Mereka bisa terus berguling seperti bola salju sampai tidak ada lagi salju yang tersisa. Di paling depan ada seorang pengemis tua berambut abu-abu. Setiap langkah yang diambilnya berjarak lebih dari 10 langkah dari langkah lainnya. Bahkan saat dia melarikan diri, dia mencengkeram tongkat logam dengan kuat di tangannya saat tangisan menyedihkan terdengar. Dia tiba-tiba berhenti dan berbalik, menatap lurus ke arah kawanan belalang yang datang. Dunia bebas serangga. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan serangkaian pukulan kabur dengan tongkatnya. Lebih dari selusin belalang dikirim terbang. Dasar serangga iblis terkutuk, aku adalah pemimpin sekte pengemis, Hong. Sebelum pengemis tua itu menyelesaikan kalimatnya, embusan angin bertiup lewat. Seekor belalang raksasa menerjangnya. Dia buru-buru menggunakan tongkat logamnya untuk memblokirnya. Dengan retakan, tongkat logam itu tergigit menjadi dua. Petik 2. Adipati Jiu Dia menyalurkan seluruh energi internalnya dan membanting telapak tangannya ke kepala belalang raksasa itu. Cairan kental berceceran di mana-mana. Jika itu manusia atau binatang, mereka pasti sudah mati. Namun belalang raksasa itu hanya berhenti sejenak sebelum rahang bawahnya terus menggigit. Retakan. Adipati Jiu Para pengemis itu meratap. Seorang kepala tua terbang ke udara, dipenuhi rasa tidak percaya. Sebelum mendarat di tanah, ia ditangkap oleh belalang dan mulai melahapnya. Kekuatan hidup serangga selalu terkenal karena ketangguhannya. Bahkan serangga paling biasa pun-pun seperti itu, apalagi salah satu klon dari Soaring Lokas King. Soaring Lokas King menggunakan belalang biasa untuk menghadapi orang biasa, dan ia mengendalikan klon dengan kekuatan berbeda untuk memburu manusia yang masih bisa melakukan perlawanan. Ia tidak menggunakan taktik mengerumuni mereka secara membabi buta. Sebaliknya, ia malah meningkatkan keunggulannya dalam jumlah hingga batasnya, melakukan yang terbaik untuk melahap manusia sebanyak mungkin. Itu seperti seorang pemain catur dingin yang menghadap ke papan catur. Bahkan ketika mereka bersembunyi di dalam gedung, mereka tidak mampu menghentikan belalang yang menerobos masuk. Klon terkuat dari Soaring Lokas King yang secara langsung memimpin pasukan belalang, Komandan Daemon Belalang Terbang, berdiri di depan sebuah gerbang di kota yang sangat sulit untuk ditembus. Jalang, 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 keluarlah dari sini. Komandan Daemon Belalang Terbang mengayunkan cakar kanannya dengan keras. Cahaya melonjak, dan kayu serta batu terlempar. Formasi penjaga Hawku Wolf terkoyak dalam satu gerakan, meninggalkan empat bekas cakar yang sangat besar. Kaca-kaca. Retakan. Jendela dari lantai ke langit-langit di depan Hua Cheng Lu mulai retak. Lebih dari selusin jimat menjadi abu, memperlihatkan wajah ganas setengah manusia, setengah belalang. Jaraknya kurang dari 3 meter. Seribu. Kali ini hanya ada sepersepuluh dari jumlah belalang, dan kualitas keseluruhannya tidak sebaik itu. Namun, masih ada komandan Daemon Belalang Terbang di antara mereka. Dia berubah menjadi belalang besar, seukuran kapal Soaring Dragon. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara sebelum menghantamnya dengan kejam. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikannya. Ledakan. 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 Tanpa siapapun yang mengendalikan formasi, mereka hanya bisa menggunakan pertahanan paling dasar. Di bawah tabrakan yang berulang-ulang, mereka segera mencapai ambang kehancuran. Di aula penjaga Hawku Wolf, beberapa lusin penjaga Scarlet Wolf berdiri dengan kokoh. Gemuru besar itu seperti guntur, menyerang hati semua orang dengan kejam. Ceritan ketakutan dari manusia bagaikan tsunami, melonjak ke aula yang sunyi dan membuat pikiran mereka kacau balau. Meskipun mereka telah melalui seratus pertempuran, banyak dahi mereka yang berkeringat. Hanya wanita di depan mereka yang tetap tenang. Komandan, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Yu Sukuang bertanya. Daemon Belalang akan menerobos kota. Bubar, jika Anda memiliki kesempatan untuk menyelamatkan orang, lakukanlah. Jika tidak, sembunyi dan tunggu bala bantuan. Kata Hua Chenglu. Semua orang saling memandang. Perintah seperti itu pasti akan membuat mereka merasa sedih. Apakah ada pesanan lain? Yu Sukuang bertanya. Tanpa perintahku, jangan kembali ke sini. Hua Chenglu melambaikan tangannya dan berjalan menuju tangga. Komandan, kamu tetap tinggal. Yu Sukuang mengerutkan kening. Meskipun penjaga Hawkuolf adalah salah satu dari sedikit bangunan di kota prefektur yang memiliki formasi mereka sendiri, elang merah yang mencolok di atap pasti akan menjadikan tempat ini sebagai target utama Soaring Lokas King. Hentikan omong kosong itu dan bubar. Hua Chenglu kembali menatap Yu Sukuang sebelum menghilang di tangga. Ya, Yu Sukuang ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia mengatupkan tangannya. Dengan kultivasinya, dia tidak dapat membantunya sama sekali. Hua Chenglu segera menyadari tatapan semua orang dan mengerutkan kening. Jika tebakannya benar, target pertama Soaring Lokas King kali ini pastinya adalah dia. Dia sepertinya bisa merasakan kebencian besar dari Komandan Daemon Belalang Terbang di langit. Tatapan dari mata majemuknya menembus lantai dan tertuju padanya. Dia langsung kembali ke kamarnya di lantai paling atas. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan formasi dan setumpuk jimat. Dia mulai menjatuhkannya. Dengan ledakan keras, di bawah pemboman Komandan Daemon Belalang Terbang, formasi pertahanan mengeluarkan ledakan cahaya terakhir sebelum hancur. Miliaran Belalang Tumbang Hua Chenglu berdiri di depan jendela setinggi langit-langit, memegang secangkir teh. Beberapa kelopak bunga melayang di atas teh merah tua. Jendela dari lantai ke langit-langit di depannya ditutupi dengan jimat, begitu pula dinding di sekitarnya. Mereka samar-samar membentuk satu kesatuan. Di langit-langit ruangan, lonceng emas kecil melayang, dan formasi lonceng emas sederhana terbentuk. Tapi itu tidak memberinya rasa aman sedikitpun. Tiba-tiba, dia memikirkan sosok tinggi itu dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan setiap saat. Dia menenggak tehnya dalam sekali teguk. Berapa lama dia bisa bertahan, itu tergantung pada takdir. Hanya ada satu hal, yaitu dia sama sekali tidak boleh jatuh ke tangan musuh. Awan Belalang terpecah menjadi beberapa kelompok besar di atas kota prefektur, menyerang berbagai wilayah di prefektur. Setelah sampai di wilayah tersebut, mereka kembali terpecah menjadi beberapa lusin kelompok, menyerang setiap jalan. Mereka seperti tentara yang terlatih. Tidak, bahkan pasukan pun tidak bisa terkoordinasi seperti itu. Sekelompok pengemis tunawisma melarikan diri dengan liar di jalanan, hampir menjadi gila karena kepakan sayap yang tak terhitung jumlahnya. Yang membuat mereka semakin putus asa adalah dengungan yang semakin dekat di belakang mereka. Seekor belalang seukuran kepala manusia menerjang pengemis muda di bagian paling belakang. Mandibulanya yang tajam menggigit bahunya, dan darah muncrat. Pengemis muda itu menjerit sambil berjuang mati-matian, namun ia ditelan oleh belalang yang datang setelahnya. Ceritannya terhenti. Seorang pengemis mau tidak mau menoleh ke belakang, tetapi yang dilihatnya hanyalah rahang bawah yang menganga menerjang ke arahnya. Serangkaian jeritan terdengar sebentar sebelum meredah dengan sangat cepat. Orang-orang yang diterjang belalang dilahap dengan sangat cepat. Bahkan tulang mereka pun tidak tersisa. Yang tertinggal hanyalah tanah yang dipenuhi pakaian compang kemping dan noda darah berwarna merah tua. Kekuatan seekor belalang mungkin tidak lebih besar dari seekor anjing liar, tetapi rahang bawah mereka yang tajam dan cara mereka terbang semuanya tidak ada bandingannya dengan anjing liar. Bagian yang paling menakutkan adalah kegilaan mereka yang haus darah. Belalang yang memakan daging manusia dengan cepat membengkak, dan daemonki mereka juga menunjukkan tanda-tanda mengembun. Selama mereka terus makan, bukan saja mereka tidak akan mati dengan cepat, tapi mereka bahkan bisa menjadi salah satu klon dari Soaring Locas King yang tak terhitung jumlahnya. Inilah sebabnya Soaring Locas King tidak peduli dengan kerugiannya. Belalang biasa dapat diisi ulang dengan telur serangga yang terkubur jauh di bawah tanah, sementara belalang klon dapat diubah dari belalang biasa. Mereka bisa terus berguling seperti bola salju sampai tidak ada lagi salju yang tersisa. Di paling depan ada seorang pengemis tua berambut abu-abu. Setiap langkah yang diambilnya berjarak lebih dari 10 langkah dari langkah lainnya. Bahkan saat dia melarikan diri, dia mencengkeram tongkat logam dengan kuat di tangannya saat tangisan menyedihkan terdengar. Dia tiba-tiba berhenti dan berbalik, menatap lurus ke arah kawanan belalang yang datang. Dunia bebas serangga. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan serangkaian pukulan kabur dengan tongkatnya. Lebih dari selusin belalang dikirim terbang. Dasar serangga iblis terkutuk, aku adalah pemimpin sekte pengemis, Hong. Sebelum pengemis tua itu menyelesaikan kalimatnya, embusan angin bertiup lewat. Seekor belalang raksasa menerjangnya. Dia buru-buru menggunakan tongkat logamnya untuk memblokirnya. Dengan retakan, tongkat logam itu tergigit menjadi dua. Petik 2. Adipati Jiu Dia menyalurkan seluruh energi internalnya dan membanting telapak tangannya ke kepala belalang raksasa itu. Cairan kental berceceran di mana-mana. Jika itu manusia atau binatang, mereka pasti sudah mati. Namun belalang raksasa itu hanya berhenti sejenak sebelum rahang bawahnya terus menggigit. Retakan. Adipati Jiu Para pengemis itu meratap. Seorang kepala tua terbang ke udara, dipenuhi rasa tidak percaya. Sebelum mendarat di tanah, ia ditangkap oleh belalang dan mulai melahapnya. Kekuatan hidup serangga selalu terkenal karena ketangguhannya. Bahkan serangga paling biasa pun-pun seperti itu, apalagi salah satu klon dari Soaring Lokas King. Soaring Lokas King menggunakan belalang biasa untuk menghadapi orang biasa, dan ia mengendalikan klon dengan kekuatan berbeda untuk memburu manusia yang masih bisa melakukan perlawanan. Ia tidak menggunakan taktik mengerumuni mereka secara membabi buta. Sebaliknya, ia malah meningkatkan keunggulannya dalam jumlah hingga batasnya, melakukan yang terbaik untuk melahap manusia sebanyak mungkin. Itu seperti seorang pemain catur dingin yang menghadap ke papan catur. Bahkan ketika mereka bersembunyi di dalam gedung, mereka tidak mampu menghentikan belalang yang menerobos masuk. Klon terkuat dari Soaring Lokas King yang secara langsung memimpin pasukan belalang, Komandan Diamond Belalang terbang, berdiri di depan sebuah gerbang di kota yang sangat sulit untuk ditembus. Jalang, jalang, jalang. Keluarlah dari sini. Komandan Diamond Belalang terbang mengayunkan cakar kanannya dengan keras. Cahaya melonjak, dan kayu serta batu terlempar. Formasi penjaga Hawkwolf terkoyak dalam satu gerakan, meninggalkan empat bekas cakar yang sangat besar. Kaca-kaca. Retakan. Jendela dari lantai ke langit-langit di depan Hua Cheng Lu mulai retak. Lebih dari selusin jimat menjadi abu, memperlihatkan wajah ganas setengah manusia, setengah belalang. Jaraknya kurang dari tiga meter. Jangan l幕 Terima kasih.